yang tujuannya jelas bagaimana untuk mendidik anak bangsa kita ini. Karena apa sebabnya pendidikan kita tahu bagaimana suatu tugas mulia yang memang harus kita lakukan dengan sabar dan ikhlas. Karena apa sebabnya kita jangan berharap dari manusia untuk membalas apa yang kita lakukan, tapi yakinlah Allah SWT akan tahu apa yang akan diberikannya kepada kita semua. Karena rezeki itu Allah yang menentukan segalanya. Namun bagi kita bagaimana anak cerdas, bagi anak-anak bisa berinteraksi dengan lingkungannya, itulah yang sangat penting. Saya rasa mungkin sebagian guru juga ada yang, saya sudah kenal semua atau mungkin ada yang belum. Dan saya kenapa kembali lagi ke Dinas Pendidikan Profesi Riau ini. Jadi kemarin di 17 Desember, saya dilantik yang ketiga kalinya menjadi Kepala Dinas Pendidikan Profesi Riau. Sebelumnya di tahun 2015, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sudah itu di tahun 2016, ada perubahan menekalatur pendidikan dan kebudayaan terpisah. Saya dilantik kembali menjadi Kepala Dinas Pendidikan Profesi Riau. 2017, saya dapat tawaran ke Jakarta sebagai Kepala Subdirektorat Kemitraan Strategis dan Wahana Inovasi di Kemenrestek Dikti. Saya berkecimpung di sana dengan dunia yang sangat berbeda, dengan jangkauan wilayah di seluruh Indonesia. Banyak pengalaman-pengalaman yang bisa mendorong saya kembali lagi bagaimana ke depan kita akan menghadapi kehidupan yang serba distrapsi ini. Saya kembali melihat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2020. Karena ada keinginan beberapa tokoh yang mengharap saya kembali untuk membangun pendidikan. Mungkin saat itu belum ada. Ada nggak jugur dari Kabupaten Keolahan Meranti ini? Banyak Pak. Ada Pak Sekda. Pak Sekda hadir. Siap, hadir Pak. Semangat para gunung di Kabupaten Keolahan Meranti. Kondisinya seperti apa, alamnya seperti apa. Tanpa sabar dan ikhlas kita melakukannya, kita akan tidak melakukan apa-apa di sana. Saya paham betul dengan kondisi daerah di sana. Lebih kurang satu tahun tiga bulan sudah menjadi sekretaris daerah. Pada tanggal 23 kemarin, saya masuk kembali ke Kabupaten Keolahan Meranti. Jadi saat ini memang banyak orang baru, baru saja dalam perkembangan dunia pendidikan. kita mengenal informasi ada merdeka belajar. Tapi inti daripada tujuan pendidikan itu tidak lain dari satu, bagaimana kita membentuk anak menjadi manusia cerdas berakhlak mulia. bukan menjadikan anak pintar. Ingat itu. Kita menjadi manusia cerdas berakhlak mulia berbudi pekerti. Kontar adalah kodrat. Tergantung daripada kondisi dia masing-masing. Tapi menjadikan anak berakhlak berbudi keti, cerdas, itu adalah hal yang harus terus-menerus kita lakukan. Itu yang tidak bisa dilakukan dengan teknologi. Secanggih apapun teknologi sanit. Itulah dibutuhkan peran guru. Jadi kalau peran guru tak mampu melakukan hal itu, berarti dia akan mampu digantikan oleh teknologi. Itu yang paling penting. Karena apa sebabnya? Itulah penting semua guru kita memahami apa yang dimaksud dengan pedagogik. Tujuan daripada kita mendidik anak-anak itu sendiri. Menjadi anak pintar itu mudah. Kalau memang IQ-nya tinggi, dia tinggal dikenalkan para rumus-rumus, dia membaca buku, selesai. Tapi tugas kita sebagai pendidik menyiapkan generasi penerus yang akan meneruskan bangsa ini. Yang paling penting, yang perlu kita capkan bersama. Apa yang harus kita persiapkan? Karakter mereka. Karakter, halak, budi pekerti. Mereka itu tugas kita sebenarnya. Kalau kepintaran itu tugas mereka sendiri. Di samping karakter dan budi pekerti harus kita siapkan, harus kita latih. Apa yang paling penting dari itu adalah menginspirasi dan memotivasi. Itu dia. Guru yang baik yang mampu menginspirasi dan memotivasi sehingga mereka punya rencana dan cita-cita ke depan mau jadi apa. Dan punya rencana, cita-cita ke depan mau jadi apa, dia akan belajar sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita itu. Karena apa sebabnya? Tak cukup waktu ibu untuk mengajarnya di sekolah dengan mengajar ilmu-ilmu terapan. Kalau mereka ingin menjadi seorang dokter, menjadi seorang tunur. Tapi dengan memotivasi dan inspirasi mereka, mereka akan banyak belajar di rumah di sela-sela waktunya memahami ilmu-ilmu terapan itu. Tapi ilmu mendidik yang kita ajarkan kepada anak. Bagaimana mereka sopan dan santun, bagaimana mereka berahlak, bagaimana harus menyucapkan salam, itu harus dilatih oleh bapak ibu setiap hari di sekolah. Itulah kelebihan kita sebagai guru dengan komputer yang mengajar mereka untuk belajar. Itu yang paling penting, saya campen kepada para guru-guru kita semua ke depan. Guru penggerak ini kalau mungkin saya samakanlah semacam proses guru inti, sepertinya dulu seperti itu. Mungkin begitu ya. Jadi, dia mengembangkan-mengembangkan yang lain. Memang ke depan, saya bersama kawan-kawan di distrik, mungkin dengan beberapa instruktur yang ada, akan merumus dan merampungkan ke Bali bagaimana kita menyusun penguatan MGMP itu sendiri. Karena itulah paling penting dan strategi yang cepat kalau kita ingin mendorong kualitas mutu pendidikan anak-anak didik kita. Bagaimana proses pembelajaran, bagaimana penyusunan program, bagaimana memasukkan karakter-karakter itu ke dalam proses pengajaran-pengajaran itu sendiri. Tapi proses itu tidak hanya dimulai dari awal sampai akhir daripada proses pendidikan yang kita lakukan. Jadi, itu saja paling penting. Kalau bapak ibu sudah mampu meninspirasi dan memotivasi anak, tak sulit untuk menyuruh anak itu belajar. Lakin kan? Sama kita. Itulah tugas kita. Dan sudah itu melatih anak yang berkarakter berbeda-beda dalam suatu ruangan, dari lingkungan yang berbeda itu dalam suatu ruangan, menyatukan mindset-nya supaya sama, supaya kita mampu memberikannya. Itu penting ilmu pedagogik yang harus kita kuasai. Kenapa? Anak berbeda di setiap lingkungan. Itulah penting kenapa kita harus membelajari ilmu psikologi. Karena apa sebabnya? Karakter orang berbeda di jantung setiap lingkungan. Mampu kita harus menyamakan karakter dan pendidik itu. Karena apa sebabnya? C.J. Russo atau sepertinya ilmunya sudah banyak mengatakan. Anak sebagai secari kertas putih, lingkungan yang mengatur anak itu sendiri. Memang kita di pendidikan menengah. Ini kan guru sekolah menengah semua ya? Menggabung Pak dari SD, SD, yang penting sebenarnya guru SD. Guru SD itulah yang penting. Pendidikan dasar itu sebenarnya inti dari penguatan pendidikan karakter. Makanya ke depan, ada empat strategi program kebijakan yang harus kita lakukan, yang kami akan lakukan di pendidikan. Pertama, perluasan akses. Perluasan akses ini masih ada 27 ribu anak setiap tahun tidak melanjutkan dari SMP ke SMA. Banyak. Kedua, persoalan mutu guru kita yang masih tidak merata. Banyak guru-guru yang tidak pernah mendapat pelatihan dan bahkan tidak pernah tersentuh dengan pelatihan sengama sekali di jumlah guru kita semua yang ada. Baik guru negeri, baik sekolah swasta, baik ASN maupun ASN, masih banyak yang tidak seteluh dengan pelatihan-pelatihan. Sudah itu juga persoalan-persoalan lainnya. Persoalan akses antara lain dipengaruhi empat faktor. Ada persoalan geografi, ada persoalan ekonomi, ada persoalan kesenjangan, kecerdiajaan sarana-prasarana, ada persoalan sosial. Empat persoalan akses. Kenapa anak tidak sekolah? Persoalan mutu juga banyak. Mungkin ada faktor-faktor guru-guru. Faktor ekonomi, faktor kondisi sekolah, faktor apapun yang ada sekolah mempengaruhi terhadap mutu itu sendiri. Makanya ke depan, pengatur-pengatur mutu kita akan membentuk MGMP, musuh arah guru mata pelajaran, naksan kita perkuat. Dan saya sangat berharap nanti dengan guru-guru penggerak inilah yang nanti sebagai mentor-mentor, setelah kita bentuk nanti pusat-pusat MGMP yang ada, baik itu nanti di tingkat kawufaten, bahkan mungkin kalau gugus sampai ke tingkat kecamatan, itu pendidikan dasar. Harus jalan memang antara pendidikan dasar dan pendidikan menengah. KKG dan gugus mungkin kita bentuk di kecamatan-kecamatan. Dan kita harap guru penggerak ini menjadi mentor dalam rangka bagaimana mendorong proses pembelajaran untuk bidang-bidang mata pelajaran tertentu yang kita sangat harapkan untuk dapat maju anak-anak kita bersaing dengan berkompetensi dengan sekolah-sekolah yang maju lainnya. Karena apa sebabnya, dari data yang saya kumpul, seribu urutan sekolah di Indonesia ini, Riau itu hanya masuk 18 sekolah negeri, sekolah, 18 sekolah saja, negeri dan swasta. Itu untuk tingkat SMA. 18 sekolah itu pun, nomor satu itu Dharma Yudha, urutan ke-705 kalau tidak salah saya. Selain itu ada 4 sekolah negeri. Sekolah SMA Pintar itu masuk urutan ke-700 lebih. SMA Plus masuk urutan ke-200 lebih. Selain itu, 45 sekolah negeri ada selebihnya sekolah swasta. Jadi hanya 18 sekolah yang masuk dalam seribu sekolah yang masuk standar UTBK. Selain itu masuk dalam standar UTBK. Berarti hanya 18 sekolah. Apa persoalan kenapa 18 sekolah kita ini ada yang masuk? Dan saya lihat sekolah-sekolah yang masuk di dalam kegiatan yang bisa mendapatkan hasil atau mendali dalam kompetisi sain nasional. Hanya sekolah-sekolah dalam sekolah 18 inilah. Jadi erat kaitannya, capaian mutu pendidik gurunya dengan capaian kesantuan siswanya serta prestasi yang dihasilkan siswanya. Dan kalau 18 ini kan berarti masih banyak sekolah-sekolah kita yang tak masuk ke sana. Dan urutan kita pun masih urutan ke-75, 200, 700, 900. Bagaimana ini supaya dapat banyak lebih masuk? Itu peran guru sebenarnya sebagai ujung tombak daripada proses pembelajaran, pelajar mengajar. Untuk itu, kalau kita melatih di provinsi, hanya berapa guru yang bisa hadir bersama. dan uangnya itu pun kos banyak yang terbuang. Kosnya banyak terbuang untuk perjalanan dinas, perjuangan kosnya banyak terbuang untuk akomodasi konsumsi. Lebih bagus kita adakan pertemuan di kabupaten kota dua minggu sekali, minimal dua minggu sekali yang saling berinteraksi. Sehingga dana-dana itu tadi bisa diturunkan untuk kebutuhan-kebutuhan, latihan pengajaran atau praktik-praktik pengajaran yang kita lakukan di sekolah-sekolah. Nanti, dinas pendidikan provinsi bekerjasama dengan LPMP, maupun bekerjasama dengan ada sekarang namanya Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan. Mungkin ada sebagian di sini yang pernah pelatihan di sana? Ada belum? Yang pernah dilatih di Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan. Jadi sekarang... Belum? Belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Insya Allah besok ya, Pak. Ada tujuh sekarang Balai Besar itu. Balai Besar itu gabungan dari LPMP dan P4TK. Yang pernah ke P4TK ada? Daring aja, Pak. Oh, Daring aja ya? Ada, Pak. Ada, Bu Tin, udah pernah ke P4TK Bandung ya, Bu Tin ya? Oh, yang di Bandung ya? Nanti ada tujuh itu. Kita akan coba cari kerjasama. Insya Allah guru-guru penggera ini kalau memang nanti bisa kita untuk... Menter dan instruktur bersama guru-guru lainnya. Sama-samalah kita bagaimana untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang kita yang ada di P4TK. Semoga anak didik kita mampu bersaing dari dengan siswa-siswa yang ada di sekolah-sekolah yang sebelumnya kita juga lebih maju daripada mereka. Juga heran kita. Awalnya di 2001-2005 itu kita luar biasa maju. Pendidikan kita pernah nomor 3 di Indonesia. Jangan capaian APK-APM. Sekarang ini kita mengirim bawah. Dulu juga di 2015 kita juga dulu prestasi nasional kita tidak apa-apa ada apa-apanya. Kita hanya dapat satu mendali perak dan satu mendali perunggu. Tapi dua tahun kemarin kita coba mendorong siswa kita. Di 2017 kita menjadi tuan rumah Olimpia Desain Nasional walaupun saya tidak ada lagi di situ. Target saya dengan Pak Gubernur dulu hanya untuk minta 10 besar saja kita masuk. Namun Alhamdulillah hasil kita kemarin menjadi 4 besar. Olimpia Desain kita yang baru-baru ini juga kita masuk 4 besar. Berarti ada potensi yang kita miliki. Yang bisa kita kembangkan bersama. Dalam aspek peningkatan kompetensi. Jadi sejalanlah kita dalam pengembangan kompetensi juga penting. Tapi dalam pembentukan, 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 dan karakter itu juga penting. Jadi bagi guru-guru pesan saya semua yang paling penting niat kita dulu. Niat kita tulus dan ikhlas kita untuk mendidik anak-anak bangsa kita. Itu yang paling penting. Kalau kita tulus dan ikhlas, kita akan memberi pengajaran mereka pun dengan semaksimal mungkin. Dan mereka pun akan menerima juga dengan sebaik-baik mungkin. Percayalah itu semua. Karena apa sebabnya? Yang kita kembangkan ke depan ini adalah anak-anak bangsa yang meneruskan bangsa-bangsa ini. Apa jadinya kalau mereka sekarang, seperti yang kita lihat banyak terjadian saat ini, kurang sopan, tata keramanya hilang, sopan santunya tak ada. Bagaimana ke depannya untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang harus kita siapkan? Itu yang paling penting. Menjadi pokok kita sebagai pendidik. Yang tidak bisa bakal digantikan oleh teknologi. Walau membah Google sepintar apapun dia, tapi dalam mendidik dan membesarkan anak, membentuk karakter anak, mereka tidak akan mampu. Dia mampu hanya untuk membuat bom. Dia mampu untuk... Ya itu yang mereka bisa lakukan. Kalau anak pintar, tanpa didukung ahlak dan budi peketi, seperti jadi teroris. Itu yang paling penting. Saya berharap semua para guru, pemerintah tetap memperjuangkan nasib para guru. Kondisi ekonomi kita memang saat ini makin lama, makin murah. Mudah-mudahan pandemi COVID ini cepat berakhir. Dengan berakhirnya Komodiped ini, kita bisa meningkatkan aktivitas kita kembali. Negara yang mudah-mudahan doa saja. Doa saja dengan Pak Gubernur kemarin menyampaikan kepada saya dan ada beberapa guru-guru yang ikut pertemuan kemarin Pak Gubernur. Terima kasih. 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 Karena ada bukahan namanya Blok Hulu Rokan. Mudah-mudahan perjuangan pemerintah dapat bagian dari Blok Hulu Rokan itu akan ada pendidikan kita akan maju ke depan. Mungkin peningkatan sejahteraan guru-guru juga akan kita upaya dalam peningkatannya. Dan kami juga ke depan ini, ini bagi guru bantu yang ada di kabupaten kota, mohon bersabar sedikit. Ini kerja kami sekarang ini, mulai minggu depan besok, kita sudah turun ke lapangan dalam rangka verifikasi faktual. Jadi kita verifikasi faktual kepada guru-guru bantu yang ada di TK, SD, SMP, di kabupaten kota. Setelah verifikasi faktual itu kami susun, kami mendapat nama-nama yang sebenarnya, yang betul-betul kami akan melakukan menjadi regulasi-regulasi yang mudah, yang cepat, sehingga guru-guru kita dapat menerima konaririum sesuai dengan waktunya. Misalnya seperti yang guru kita terima sekarang, ini kan terima lewat rekening semua ya. Yang SMA, yang SMA juga, yang dikita kadang ada yang, tapi rekeningnya beda Pak, tidak yang menyeluruh seprovinsi real, beda-beda tiap kadis kan Pak, di kabupaten. Oh gitu ya. Iya. Nah tapi kan kalau guru-guru bantu kabupaten yang dari provinsi kan lambat terimanya. Iya Pak, lambat Pak. Lambat juga, saya nanti akan profitasi. Iya Pak, saya itu lambat. Yang kesempatan, ya lambat itu sama prosesnya. Pak, masih menar. PenQ itu tidak bisa dibayar setiap bulan. Bantuan keuangan itu dibayarnya dua kali pencairan. Proses pencairannya itu pun panjang, itu masalahnya. Jadi ke depan, untuk guru bantu TK, SD, SMP, setelah kira-kira versi faktual, kita akan coba rubah regulasinya. Mudah-mudahan ya. Saya tidak, tapi kita akan berusaha, tapi tidak mungkin selesai dalam tahun ini. Mungkin akhir tahun untuk tahun ke depan. Cuma saya juga akan berkoordinasi lah dengan kepala BPKAD, BPKAD Kabupaten Kota, kalau dapat duluan untuk membantu, membeka guru-guru bantu kita yang ada di Kabupaten Kota. Kami harapkan guru-guru bantu yang dibantu oleh provinsi di Kabupaten Kota, betul-betul lah mengajar dengan baik di sana, bagi guru SD, bagi guru TMP, bagi guru TK. Memang kalau kita bandingkan dengan di Meranti ini, prihatin sekali dengan guru-guru honor yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Saya tahu betul nih. Di Riau juga, di Kampar juga Pak. Di Kampar juga ya. Iya, di Kampar juga Pak. Semuanya sama soalan juga. Nanti mudah-mudahan lah saya akan memperkuatkan di, kembali koordinasi dengan dinas Kabupaten Kota, walaupun itu puenangan Kabupaten Kota, tapi kita akan mencari solusi-solusi, bagaimana guru kita ini tidak lagi harus memikirkan ekonominya, tapi memang pool untuk memikirkan bagaimana peningkatan kualitas dan mutu pendidikan. Biar itu tugas pemerintah dia yang memikirkan. Kita kedepankan bagaimana kualitas mutu pendidikan kita bisa meningkat. Amin. Semoga tertabur, Pak. Mudah-mudahan, Pak. Amin. Amin. Amin, Ya Allah. Amin, Ya Allah. Saya coba itu, di awal saya dilantik, minggu kedua saya tidak coba, saya mengumpulkan kepala BKAD, saya mengumpulkan kepala BKAD, saya mengumpulkan kepala BKAD, menyampaikan apa ada persoalan yang dihadapi Kabupaten Kota dalam bidang pendidikan. Saya sampaikan. Memang rapat perdana baru yang saya lakukan, belum lagi mencapai kepada apa kesimpulan-kesimpulan, target-target yang harus kita lakukan. Tapi setidak-tidaknya, kemarin itu kami telah membentuk mindset yang sama. Bagaimana strategi dalam memperjuangkan pendidikan ini. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan Zoom meeting ini. Mudah-mudahan dengan begini kita bisa banyak melakukan. Kan tidak terbatas dengan waktu, tempat, dan keadaan kita untuk melakukan Zoom meeting. Dan nanti kalau memang nanti komunik COVID-19 berakhir, mungkin kita bisa mengajakkan pertemuan luring secara langsung. Dan saya tadi sampaikan kepada WL Meda, kenapa tidak kontak saja ke dinas, mungkin kita mulai dari sana, bisa dibentuk live streaming, sehingga orang-orang lain-lain daerah-daerah yang sulit melangkapnya bisa didapat. Bisa diterima melalui live streaming atau YouTube atau sebagainya. Untuk pertemuan ini, nanti koordinasi saja. Dengan bagian umum, nanti saya akan bantu fasilitasi kalau kita ingin mengedakan pertemuan. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya pun masih ada kegiatan. Terima kasih, Pak. Saya tidak sehat selalu. 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 Dan mohon maaf nanti kalau memang belum memuaskan apa yang dapat saya lakukan. Tapi ketidak-tidaknya saya berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai harapan. Daitu, Pak. Hubungan kita bersama. Semoga Allah SWT. Berdoa insyaah kita. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dila wal-taufiq wa lidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kadis. Mungkin langsung lab. Nah, teman-teman maaf tadi terganggu presentasi dari Pak Badrul. Pak Kadis mungkin terganggu lab. Terima kasih, Pak. Mohon maaf jika kondisinya daring. Tapi Bapak masih bisa dikatkan untuk memuaskan. Terima kasih. Nah, silakan Pak Badrul. Mungkin kita share screen lagi ya Pak Badrul. Lanjut lagi Pak Badrul. Oke. Aduh, salah. Yang ini. Oh, Pak Badrul ini yang share ya. Saya tampil ke email. Sudah, sudah. Baik. Apa, Ibu? Ini kan yang lain, Kak Imel. Oh, iya. Mute. Bapak Ibu mungkin bisa di mute. Saya kalau mute call nanti. Silakan, Pak Badrul nanti buka lagi. Buka lagi mic-nya, Pak Badrul. Baik, Bapak Ibu. Tadi saya terharu dengan keadilan Pak Kamso. Kenapa terharunya? Sepertinya ibu-ibu mengadu sama ayah ibunya. Jadi saya terharu itu tadi. Semua yang mengadu ya. Dibilang meranti tempat Pak Ismail. Kampar juga gitu ya. Jadi akhirnya semua yang mudah-mudahan. Kebaikan-kebaikan nanti Bapak Ibu dapatkan semuanya. Baik di kampar, di meranti, di semua tempat yang kota. Insya Allah. Ini saya terharunya itu tadi. Amin, 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 amin. Sempatan, Pak. Sempatan, Pak. Sempatan, Pak. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Semogaan. Ajan nanti. Banyak yang menggunakan. Jadi paling penting tadi adalah dia sikrasnya. Biasanya Allah nanti yang menilai. Oke. Kita lanjutkan ke email mute. Oke. Kita lanjutkan. Mohon izin agar suaranya tidak terlalu. Nanti kita lanjutkan materinya. Kita tadi, Bapak Ibu, sekarang ini sudah pada tahap registrasi dan pendaptaran. Seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, masih banyak guru di Kabupaten Kota kita yang belum tersentuh oleh pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh kementerian ataupun oleh jinnas. Jadi kita harus selalu bersyukur dengan posisi kita. Dengan akses yang kita punya, kita masih berkesempatan untuk mengikuti kegiatan PGP ini mudah-mudahan nanti sampai pada tahap akhir. Jadi perlu tadi daya juangnya mesti tinggi. Di samping niat tadi, mesti diperjuangkan dia, Bapak Ibu. Jadi tidak cukup dengan niat. Mesti diperjuangkan dan daya juangnya mesti tinggi. Baik, pengisian CP ini biasa. Siapa namanya, apa jabatannya, dan seterusnya. Kemudian nanti ada pertanyaan tadi bagaimana mengisinya. Apakah diketik atau tidak, silakan diketik, Bapak Ibu. Untuk kepala sekolah kita ketik saja semuanya. Saya coba share bentuknya. Ini. Ini yang kepala sekolah. Ini Bapak Ibu ketik saja. Diketik di sini, diketik, kemudian berikan kepada kepala sekolah. Dan perlu diingat, Bapak Ibu, jangan ada niat untuk ikut PGP ini agar tugas di kelas hilang. Ini ada nih kegiatannya. Dukungan dan izin untuk melaksanakan rakyat tugas sebagai calon guru penggerak selama 9 atau sampai 12 bulan dengan tetap berkomitmen. Ini ada kata kunci. Tetap berkomitmen selama mengikuti program yang tetap menjalankan tugas mengajar. Jadi mengajar iya juga, ikut program PGP iya juga. Jadi niatnya dua nih. Jangan sampai ikut PGP agar tugas kelasnya abaikan. Tidak seperti itu. Jadi bagaimana kita memposisikan diri kita agar dua-duanya jalan. PGP-nya jalan, mengajar di kelas pun jalan. Karena PGP ini kan 24 jam. Bisa kapan kita selesaikan. Bisa sore nanti, kecuali nanti pas loka karyanya. Ada waktu khusus begitu ya. Kecuali nanti pas pertemuan dengan fasilitatornya. Ada dua-dua khusus. Tapi biasanya di sore-sore hari. Dengan instrukturnya. Biasanya mendingnya lab-nya itu di sore-sore hari. Dan tidak mengganggu sih sebetulnya kegiatan mengajar-mengajar di sekolah. Jadi komitmen ini mesti dibaca nih. Jangan ada niat ikut PGP agar kegiatan di kelasnya nanti. Misalnya di titip-titip sama piket, jangan. Ini sudah nih. Untuk mengikuti ini. Dibesarkan ini. Kemudian, ini untuk kepala sekolah hanya satu lembar saja. Jadi ibu ketik saja boleh. Ketirakan KTU boleh. Tapi kita saja. Kita sendiri saja. Kita minta surat kop di sekolah. Kemudian kita minta ketik. Kita print. Kasih KTU. Ada tangan kepala sekolah. Kemudian untuk surat rekomendasi rekan sejawat. Perhatikan, Pak Ibu. Surat sejawat, ini yang di awal ini boleh kita ketik. Diketik saja. Atau kita tulis tangan pun boleh. Tidak ada masalah. Karena selagi tidak dilarang, berarti boleh. Boleh diketik, boleh tulis tangan. Tidak ada ketentuannya. Kemudian, untuk informasi umum ini, biarkan teman-teman kita yang mengisi. Jangan kita. Biarkan teman-teman yang mengisi, terserah mereka mau mengisi apa. Untuk informasi umum, sampai terakhirnya. Yang kita isi tadi adalah biodata di awal saja. Kita yang mengisi. Ada pun yang ini. Biarkan mereka mengisi. Tentu tulis tangan. Kemudian, setelah ini nanti kita upload. Ini di tanpa tangan dan seterusnya. Kita upload di SIM PKB kita ketika memikuti seleksi itu. Sebentar. Nah, itulah tadi yang perlu kita lakukan. Pengisian CP, kemudian pengisian SI nanti. Nah, SI ini bercerita tentang diri kita. Pengalaman kita. Pendidikan kita. Kita isi, semuanya kita ceritakan. Kita ceritakan, dan ada batas minimal kata-katanya. Pengalaman saya pribadi. Saya sudah menceritakan siapa nenek saya, siapa datuk saya, sudah ceritakan semua. Ternyata belum cukup juga. Maka dilakukan trik-trik yang menurut kami kurang pas, copy paste, copy paste ulang-ulang, supaya cukup. Nah, kalau guru-guru bahasa Indonesia, yang suka mengarang ini, ini mudah ini. ESA ini tidak terlalu sulit. Karena mengisi apa yang pengalaman yang kita lakukan, yang pernah kita lakukan, yang baik-baik. Kemudian nanti, punggah dokumen. Seperti yang saya sampaikan tadi, enaknya di angkatan 5 dan 6 ini adalah tidak ada tes TBS-nya. Hanya ini, kemudian peribitasi pengumuman. Pengumuman kemudian langsung ke simulasi wawancara. Ini salah satu kemudahan yang diberikan oleh tim seleksi untuk angkatan 5 dan 6. Maka jangan bermalas-malas lagi, ayo ikuti PGP ini. karena tidak ada TBS lagi. Hanya isi ESI, cerita-cerita, lulus. Cerita-cerita, lulus. Kemudian wawancara ngomong-ngomong, lulus. Insya Allah. Jadi, Bapak-Ibu harus semangat untuk mengikuti ini. Kemudian, kalau nanti ada yang perlu diskusikan, pas di proses diskusi, kita nanti ajak teman di sekolah kita. Ini poin pentingnya. Agar nanti kita tidak merasa berat. Walaupun nanti kita ada kelompok dalam satu pendamping, tapi kalau ada retakan satu sekolah, lebih mantap lagi. Mungkin tahap ini, ini saja. Fokusnya karena baru sampai di rahap ini. Pengisian ESI. Kemudian triknya untuk ESI ini mengetik. Nah, agar nanti ketikannya itu, kadang-kadang ketikannya kan langsung kita mengetik di LMS yang disediakan, atau di format yang disediakan. Maka, Bapak-Ibu, saya sarankan ketika kita mengetik sudah panjang ini, agar nanti tidak hilang error, terus jaringan rusak, copy paste dulu ke Word, atau kemana pun. Copy paste dulu yang kita ketik. Agar nanti semangat kita tidak menurun. Ini sudah sedikit lagi, tahu-tahu jaringan error, ketika dibuka lagi, enggak ada isinya, drop. Jadilah ikut. Jadi untuk antisipasinya, trik dari saya adalah, kita ngetik copy paste ke Word, simpan. Tambah lagi copy paste lagi semuanya, ctrl A, kemudian ctrl C, ctrl V lagi di Word-nya, agar ada backup kita. Ini penting untuk ESI, karena ESI ini panjang. Ini dulu yang bisa saya sharekan. Saya share dengan teman-teman, Pak Ismail, ada Pak Muryadi juga, senior-senior kami. Memangat, saya ajak teman-teman, karena tadi ikhlas itu nanti ada jalannya. Demikian saja dulu dari saya, untuk sesi pertama ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mardulaini MPD atas informasi, atas ilmunya dalam hal syarat dan penelitian untuk CGP ini. Kemudian tak lupa juga terima kasih kepada host yang telah memfasilitasi sehingga bintang tamu kita, Pak Kadis, hadir di tengah-tengah kita, memberikan semangat dan memotivasi. Kemudian selanjutnya, setelah tadi syarat dan cara pendautaran untuk menghemat waktu, kita langsung saja ke Pak Ridwan Ali ke materi proses pendidikan selama kita mengikuti buru penggerak ini. Kepada Pak Ridwan Ali, MPD, kami persilakan. Terima kasih Pak Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu. Pak Kakak sedikit ralat, saya belum MPD Pak Kakak. Jadi kemarin itu Ibu Imelda bertanya kepada saya, gelar saya apa, saya lambat balas. Jadi Ibu Imelda langsung buat saja, saya jadi MPD gitu. Oh iya Pak. Kayak saya nengok di belaya kemarin itu Pak. Semoga cepat MPD Pak. Amin, amin. Baik Bapak Ibu, saya izin saya screen sebentar. Mungkin waktu untuk saya nggak banyak. Saya sedikit saja menjelaskan. Saya kebetulan kebagian untuk apa namanya. Nampak Bapak Ibu ya. Nama tadi sudah disebutkan Rima Nali. Benar saya masih SPD Bapak Ibu. Saya mengajar. Oke, suara saya dengarin Bapak Ibu. Oh, ya dengarin. Dengar Pak, jelas Pak. Dengar Pak, jelas Pak. Dengar Pak, jelas Pak. Dengar, jelas sekali Pak. Izin saya anjut dulu Pak Ridwan, nanti hidup sendiri mik-miknya ya Pak ya. Saya anjutkan. Oke, sip sip. Oke, terima kasih Ibu Tin. Nama tadi Ridwan Nali. Saya dari SMP 44 Pekan Baru. Kemudian saya kebetulan itu satu fasilitator dengan Pak Badrul Aini dengan Bukin Triyani di Guru Penggerak Angkatan 1 kemarin. Itu saja mungkin saya guru PPKN Bapak Ibu. Langsung saja di materi kita hari ini. Perjalanan guru penggerak tadi, dalam prosesnya ada tiga tahap yang akan Bapak Ibu lalui. Yang pertama adalah proses seleksi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Badrul Aini, mulai dari mengisi CV, mengisi SI, kemudian kalau dulu kami di Angkatan 1 itu ada namanya tes bakat skolastik. Kalau sekarang tidak ada, mungkin langsung ke simulasi mengajar dengan tes wawancara. Kemudian ada proses pendidikan guru penggerak selama sembilan bulan. Kemudian nanti setelah proses sembilan bulan baru kita akan menjadi guru penggerak. Ini secara besar perjalanan kita nanti di dalam proses pendidikan guru penggerak itu sendiri Bapak Ibu. Nah, ini perjalanannya. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti dinyatakan lulus menjadi seorang calon guru penggerak, Bapak Ibu akan melewati proses yang seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika disampaikan Bapak Ibu lulus, maka Bapak Ibu akan melaksanakan loka karya perdana, kemudian ada masuk materi nanti di dalam setiap antara loka karya satu dengan kolep loka karya yang lain, itu akan diselingi dengan pendampingan individu oleh pendamping Bapak Ibu semua. Nanti satu pendamping seperti yang disampaikan oleh Pak Badrul Aini itu akan mendampingi lima orang guru penggerak Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu akan dibagi ke dalam guru-guru kecil, kelompok-kelompok kecil, yang setiap kelompok kecil berjumlah lima orang dan itu akan didampingi oleh satu pendamping. Nah, prosesnya sama Bapak Ibu. Jadi setiap bulan akan ada pendampingan dan setiap bulan akan ada loka karya. Di antara loka karya-loka karya ini akan ada materi-materi yang akan kita terima. Nanti di tahapannya, di slide selanjutnya akan saya jelaskan. Ini perjalanan besarnya saja Bapak Ibu ya, selama sembilan bulan. Dan akhirnya nanti kita akan sampai di proses terakhir di loka karya sembilan itu di bulan ke sembilan kita setelah kita mengikuti pendidikan guru penggerak ini sendiri. Kemudian, topik utama yang akan kita bahas dalam sembilan bulan itu Bapak Ibu ada tiga. Yang pertama adalah pembelajaran diferensiasi, kemudian komunitas praktik di sekolah kita masing-masing, nanti Bapak Ibu akan lebih jelasnya dalam prosesnya akan seperti apa komunitas praktik dan lain-lain. Kemudian, pembelajaran sosial emosional. Nah, ini yang tiga topik utama yang akan dibahas selama pendidikan guru penggerak itu sendiri, Bapak Ibu. Saya cepat saja Bapak Ibu karena sudah sore. Kemudian, mode metode pelatihannya itu, itu ada tiga metode. Yang pertama adalah 70%-nya itu kita melaksanakan secara daring, artinya nanti Bapak Ibu akan diburikan LMS, kemudian di dalam LMS itu akan ada interaksi antara Bapak Ibu dengan sesama CGP, kemudian Bapak Ibu dengan pendamping, kemudian Bapak Ibu dengan fasilitator atau juga instruktur. Kemudian, 20%-nya kita belajar dari rekan guru lain. Artinya ini tadi yang disampaikan oleh Pak Badrula ini, Buya Badrula ini, bahasanya kita ini pendidikannya secara kolaboratif, Bapak Ibu. Jadi, kita bisa saja mengambil praktik baik yang ada di sekolah teman kita, dan kemudian kita jadikan bahan evaluasi juga untuk kita ke depannya bagaimana kita terapkan di dalam sekolah kita. Kemudian, 10%-nya adalah pelatihan formal. Nah, ini nanti 10%-nya ini adalah proses lokakaryanya, Bapak Ibu. Jadi, memang kebanyakan materi kita itu nanti kita berkutat di LMS secara daring, dan itu belajarnya secara mandiri. Secara mandiri. Ini secara metodenya, Bapak Ibu. Kemudian, penilaiannya, asesmennya, itu ada tiga. Yang pertama adalah hasil penugasan dan praktik serta pelatihan. Artinya, ketika Bapak Ibu mendalami modul satu sampai modul tiga, setiap modulnya ada sub-modul lagi, nanti di dalamnya akan ada mengisi esai, kemudian mengirimkan tugas, dan kemudian terakhir di setiap modul itu ada aksi nyata, dan nanti itu akan dinilai oleh para pendamping kita dan para fasilitator kita, Bapak Ibu. Kemudian, umpan balik dari rekan sejawat, biasanya ini akan didapatkan di pendampingan individu, Bapak Ibu. Jadi, ketika kita isi ke dalam LMS apa yang sudah kita lakukan, nanti akan dikonfirmasi oleh pendamping kita kepada rekan sejawat, apa saja yang sudah kita lakukan, dan kepada kepala sekolah. Kemudian, terakhirnya, hasil yang diinginkan adalah peningkatan hasil belajar siswa. Tentu saja seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, bahwasannya ada siswa yang cerdas dan berakhlak mulia. Ini tujuan akhir dari pendidikan itu sendiri. Kemudian, prinsip pelatihannya itu andragogi. Andragogi ini artinya melibatkan peserta didik dewasa, artinya kita sendiri dianggap sebagai peserta didik, dan kemudian kita diajak untuk merefleksi diri kita sendiri. Apa yang selama ini sudah kita lakukan, dan kemudian apakah tindakan itu sudah sesuai atau belum, nanti kita tuangkan ke dalam aksi nyata kita di Bapak Ibu, di setiap modulnya. Kemudian, pembelajaran berbasis pengalaman. Kemudian yang ketiga adalah kolaboratif tadi. Artinya, betul kata Pak Badrul Aini, ayo ajak kawan-kawan satu sekolah, karena saya juga salah satu guru yang di sekolah ini, cuma saya sendiri guru penggeraknya Bapak Ibu. Jadi terkadang kawan-kawan kalau menengok kita belajar nyadari, mereka langsung, wah, berat ini nampaknya. Tapi sebenarnya tidak Bapak Ibu. Karena apa? Karena di dalam guru penggerak itu bukan siapa yang paling hebat yang dicari, tapi bagaimana kita membagi pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan di sekolah sebenarnya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah reflektif. Artinya, menengok kembali, kilas belakang, kita bercermin kepada diri kita sendiri, proses yang sudah kita lalui selama ini, apakah sudah sesuai dengan tuntutan pendidikan itu sendiri atau tidak. Kemudian, ini Bapak Ibu dari setiap modul, tadi saya sudah sampaikan bahwasannya setiap modul itu mempunyai submodul. Jadi di modul satu itu ada empat submodul, kemudian di modul dua ada tiga submodul, kemudian di modul tiga ada tiga submodul. Semua alur belajarnya sama Bapak Ibu, itu akan dimulai dari diri sendiri. Nah, ini yang reflektif tadi Bapak Ibu. Jadi di sini akan ditanya bagaimana Bapak Ibu selama ini mengajar di sekolah. Pengalaman-pengalaman apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kemudian yang kedua adalah eksplorasi konsep. Artinya, apa yang sudah kita tuang jawaban tadi, apakah sama harusnya dengan standar atau sekioyanya hal tersebut kita lakukan atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah ruang kolaborasi. Nah, ini yang disampaikan oleh Budaya Badrul Aini tadi, bahwasannya di ruang kolaborasi kita akan ketemu dengan fasilitator. Biasanya satu fasilitator itu memegang atau membimbing 15 guru penggerak, Bapak Ibu. Tapi biasanya dibagi lagi di dua kelas. Kemudian refleksi terbimbing. Artinya sama di ruang kolaborasi tadi, kita diajak mengeksplor lagi apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan dan segala macamnya. Kemudian terakhir, yang keempat, demonstrasi konsektual. Artinya, setelah kita mereklasi diri kita sendiri, kita akan diajak untuk menyampaikan kembali bahwasannya harusnya seperti apa konsep yang benar dalam materi itu sendiri. Misalnya dalam pembelajaran diferensiasi dan segala macamnya. Kemudian baru elaborasi pemalaman. Nah, di sini nanti kita akan diajak bertemu dengan instruktur sekali sebulan, Bapak Ibu. Biasanya di akhir modul kita akan ketemu dengan instruktur, tapi biasanya itu di forum yang lebih besar. Artinya instruktur akan lebih lagi menambah pemahaman kita terhadap modul-modul yang sudah kita pelajari. Kemudian koneksi antar materi. Karena tadi saya bilang, sudah saya sampaikan, bahwasannya ada 10 materi yang akan kita terima selama 9 bulan itu. Maka kita tengok hubungan antara materi satu, misalnya filosofis pemikiran Kehajar Dewantara, budaya positif, dan segala macam. Kemudian kita coba hubungkan dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah. Seperti apa sih harusnya konteks pelaksanaannya. Kemudian yang terakhir adalah aksi nyata. Aksi nyata tentu dari pemahaman yang kita sudah dapatkan, kita terapkan ke dalam kelas kita, dalam pembelajaran kita. Dan nanti biasanya akan diminta dokumentasi, Bapak Ibu. Jadi dokumentasinya itu bisa berupa laporan, bisa berupa foto, video, dan segala macam. Jadi Bapak Ibu nanti, terus terang kalau kita belajar tentang guru penggerak ini, dalam proses ini akhirnya kita akan dituntut juga mengerti banyak sekali IT, Bapak Ibu. Jadi kita nanti, misalnya di koneksi antar materi, kita bisa buat flyer, bisa buat video singkat, dan segala macam. Kalau di Pekan Baru, saya tengok itu setiap akhir modul, setiap guru penggeraknya akan meng-share koneksi antar materi mereka. Dan itu sangat luar biasa, misalnya. Dan Bapak Ibu nanti akan mengalaminya seperti itu. Kan banyak aplikasi yang lebih sederhana, misalnya digunakan di handphone, dan segala macam. Nah ini alur setiap modul, ya Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi di modul satu, itu ada empat topik pembelajaran kita. Yang pertama adalah Filosofis Pendidikan Indonesia oleh Ki Hajar Dewantara. Dan nanti modul ini kita akan mendalami, merefleksi kembali, tentang tujuan pembelajaran itu. Kemudian yang kedua adalah nilai dan perang guru penggerak itu sendiri. Jadi seperti apa guru penggerak itu sebenarnya di dalam kehidupan nyata kita di sekolah, Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar di modul. Kemudian membangun visi sekolah. Artinya Bapak Ibu diminta dalam proses ini berkontribusi, berkolaborasi dengan pihak sekolah, bagaimana menciptakan sebuah visi sekolah yang akhirnya akan menuju kepada Filosofis Pendidikan Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Kemudian membangun budaya positif di sekolah. Entah itu, cuma buang sampah dan setelah macam, Bapak Ibu tetap sebenarnya setiap hari kita akan menerapkan budaya-budaya positif, tata krama-tata krama yang positif di sekolah sebenarnya. Cuma ketika kita ditanya, kita terkadang tidak bisa menjawab. Karena apa? Karena jarang didokumentasikan, Bapak Ibu. Jadi nanti kita di guru penggerak ini juga diajarkan bagaimana mendokumentasikan, bagaimana kita membangun budaya positif di sekolah itu sendiri. Ini di modul satu, Bapak Ibu. Durasinya itu selama dua bulan. Di bulan awal, Bapak Ibu. Jadi bulan pertama dengan bulan kedua, nanti kita akan belajar modul satu. Dan di tengah-tengahnya akan ada loka karya satu biasanya, Bapak Ibu. Kemudian modul yang kedua, itu punya tiga topik pembelajaran. Kalau menurut saya, ini adalah topik pembelajaran yang paling sangat menyenangkan, Bapak Ibu. Karena apa? Karena ada tiga pembelajaran di sini yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana kita lebih harusnya mengetahui karakter anak, sehingga pembelajaran itu tidak hanya untuk anak pintar saja, tetapi juga anak yang mempunyai keterbatasan belajar juga, kita bisa menerapkan satu model pembelajaran yang semuanya anak dapat terakomodir kebutuhannya. Kemudian pembelajaran sosial dan emosional. Nah ini juga salah satu materi yang favorit menurut saya. Kenapa? Karena ternyata kita diajarkan di sini membangun hubungan emosi dengan anak. Kemudian yang terakhir adalah coaching. Selama ini ketika kita ketemu dengan siswa, biasanya kita langsung babat habis masalah mereka. Sehingga kadang mereka tidak kita ajak berdiskusi bagaimana kupilmen dan semacam. Nanti di coaching yang akan lebih dijelaskan lagi Bapak-Ibu. Kemudian yang modul yang ketiga, itu ada tiga materi lagi. Nah ini lebih kepada, kalau saya tengok kemarin itu lebih kepada program sekolah Bapak-Ibu. Jadi bagaimana Bapak-Ibu nanti diajarkan mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di dalam kelas, kemudian pemimpin dan pengelolaan sumber daya sekolah. Jadi bagaimana Bapak-Ibu misalnya berkolaborasi dengan komite sekolah, berkolaborasi dengan RTRW, berkolaborasi dengan pihak kelurahan dan setelah macam. Nah itu diajarkan di dalam modul ini Bapak-Ibu. Kemudian yang terakhir adalah kita harus mampu menyusun program yang berdampak kepada murid. Artinya jangan hasil buat program, tapi tidak ada manfaatnya kepada murid. Terkadang kita terlalu memaksakan suatu program, tetapi ternyata manfaatnya sangat sedikit kepada murid Bapak-Ibu. Nah ini yang nanti kita akan pelajari di modul ketiga. Durasinya sama Bapak-Ibu. Jadi durasi modul ini secara materi di LMS itu akan habis selama enam bulan Bapak-Ibu, enam bulan pendidikan. Kemudian tiga bulannya lagi akan kita bahas di dalam modul empat. Modul empat ini lebih banyak kepada tindak lanjut dan apa namanya ya, penyegaran kembali terhadap modul satu dan dua oleh pendamping kita ditanya lagi apa kendala selama ini di modul satu dan dua, kemudian bagaimana Bapak-Ibu mengucapkan masalah tadi di modul satu dan modul kedua. Sehingga tiga bulan ini juga diselengi dengan pendampingan individu, kemudian juga diselengi dengan lokal karya. Terakhir nanti di lokal karya ke-8, ke-9 kemarin tunggu email yang kita panen, karya apa Bapak-Ibu? Ketujuh ya? Ketujuh, Tujuh Pak. Ketujuh, Bu Yawadrul ya. Yang ketujuh itu kan ada panen hasil. Panen hasil artinya Bapak-Ibu dari semua yang Bapak-Ibu lakukan di sekolah, nanti kita akan tayangkan di lokal karya tersebut, sehingga kita berbagi cerita lagi dengan kelompok yang lebih besar lagi. Tadi kan pendidikannya selama enam bulan kita ketemu dengan kelompok kecil di lokal karya 7, insya Allah nanti kita akan menyampaikan kepada forum yang lebih besar apa saja yang sudah kita lakukan selama ini Bapak-Ibu di program guru penggara itu sendiri. Mungkin itu saja Bapak-Ibu yang bisa saya sampaikan, nanti file-nya boleh saya kirim ke grup. Artinya modulnya ada tiga, secara di LMS-nya ada tiga, selama enam bulan, tiga bulannya lagi, tetap kita akan didampingi oleh pendamping, tetap tugas-tugas yang sudah kita lakukan itu dinilai kembali oleh pendamping kita, sehingga ditanya apa kendala di modul satu, dua, dan tiga. Kemudian selama tiga bulan itu kita nanti akan menyusun kembali rencana tindak lanjut kita Bapak-Ibu sebagai guru penggerak. Dan saya yakin sekali Bapak-Ibu, saya saja yang tidak ada apa-apanya bisa lulus guru penggerak, apalagi Bapak-Ibu yang sudah punya banyak pengalaman Bapak-Ibu. Saya yakin sekali. Karena apa? Karena sebenarnya kalau saya tengok guru penggerak ini lebih mengajarkan kita apa yang kita pahami selama ini itu disegarkan kembali di sini Bapak-Ibu. Jadi tidak ada yang disalahkan Bapak-Ibu. Saya kalau ditanya sama Buya Badrul itu, hampir setiap hari itu ditanya oleh pasiliter kami itu, bagaimana ini tindak lanjut dari selamacan? Karena memang saya sebagai guru juga belum lama Bapak-Ibu, jadi masih sedikit pengalamannya sekali. Saya juga sekurang bila bisa lulus sebenarnya, tapi di sebalik itu semua Bapak-Ibu, saya yakin Bapak-Ibu bisa melewati. Mungkin itu saja dari saya Pak Kakak, kalau ada pertanyaan, kita lanjut sesi selanjutnya, langsung terceritanya jawab. Oke, terima kasih Pak Ridwan Ali. Tadi satu materi kita yaitu proses pendidikan PGP-nya. Jadi penjelasan Pak Buya Badrul, kemudian Pak Ridwan Ali, rasa-rasanya kalau bahasa Melayunya itu sudah sedap tidur, tak menghabuh-habuh lagi. Nah kalau selama ini semuanya menghayal Pak, apa sebenarnya, bagaimana sebenarnya. Jadi setelah ada ini, Alhamdulillah dapat gambaran, dapat pencerahan dari kawan-kawan senior yang telah lulus dari PGP ini. Kemudian sebelum kekanya jawab, ini satu materi lagi, yang paling ditunggu-tunggu. nanti akan disampaikan Pak Saprudin, SPD-IGR, yaitu tindak lanjut. Yaitu tindak lanjut ini, setelah lulus GP ini untuk apa? Seperti apa? Dan bagaimana? Jadi ada beberapa kawan juga yang jangkri, Pak GP ini untuk apa? Setelah lulus kita jadi apa? Dapat apa? Nah inilah Pak Saprudin, kami mohon tindak lanjutnya Pak, Kepida Pak Saprudin, SPD-IGR, waktu dan depan kami persilakan. Terima kasih Pak Kakak atas waktunya. Sebelumnya, saya ingin share dulu ya Bapak. Halo Bapak-Ibu, apakah suara saya dengar jelas? Dengar Pak, jelas Pak. Dengar Pak, sangat jelas Pak. Dengar Pak, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak-Ibu, sekarang kita sudah sampai di sisi ketiga. Bu Melda bisa di-admit dulu. Halo Bu Melda. Silahkan di-unmute punya Pak Saprudin. Pak Saprudin, silahkan di-unmute. Sudah Pak Sap, silahkan di-unmute punya Pak Saprudin. Halo? Oke. Oke, Bapak-Ibu. Selamat sore Bapak-Ibu semuanya. Selamat sore Pak. Oke, sekarang kita sudah masuk di sisi ketiga, yaitu pinjak lanjut dari kegiatan guru penggerak ini Bapak-Ibu. Oke, Bapak-Ibu sebelum kita lanjut ke materi, sedikit ini tentang menggambarkan guru penggerak ya Bapak-Ibu. Ini sangat menggambarkan sekali guru penggerak. Tiga kata ini ya Bapak-Ibu. Jadi nanti saya minta kepada Bapak-Ibu semua, ketika saya menyebutkan guru penggerak, Bapak-Ibu langsung menyebutkan, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya Bapak-Ibu. Bisa Bapak-Ibu? Bisa Pak. Oke. Bisa Pak. Bisa Pak. Kita coba ya Bapak-Ibu. Bisa Pak. Bisa Pak. Kata ini sangat menggambarkan sekali guru penggerak. Yang mana guru penggerak itu? Oke. Yang mana guru penggerak itu dimulai dari tergerak dari hatinya? Oke. Di-unload lagi Pak Icaf. Oke siap. Oke. Jadi tiga kata ini sangat menggambarkan sekali guru penggerak Bapak-Ibu. Jadi guru penggerak itu dia harus tergerak dulu ya untuk melakukan perubahan, kemudian dia bergerak untuk dirinya, kemudian dia menggerakkan orang lain untuk melakukan perubahan Bapak-Ibu. Oke Bapak-Ibu. Sebelum kita masuk materi, sedikit ini profil saya. Nama saya Syafruddin, tapi biasa dipanggil Icaf, Bapak-Ibu. Saya guru matematika di SMA Satu Kelangiran, Kabupaten Icaf, Kijilir. Kemudian di kegiatan guru penggerak ini, di angkatan satu saya ditugaskan sebagai pengajar praktik. Kemudian Alhamdulillah di angkatan kelima nanti itu akan ditugaskan sebagai fasilitator Bapak-Ibu. Kemudian moto yang selalu saya pegang dalam hidup saya adalah berani memulai, Bapak-Ibu. Berani memulai, kemudian bersungguh-sungguh, dan terakhir berdoa. Itu adalah kunci keberhasilan. Jadi yang paling sulit itu adalah Bapak-Ibu berani memulai ini, Bapak-Ibu. Ini sangat tulis sekali. Ini yang saya selalu coba untuk memulai, kemudian bersungguh, dan berdoa terakhir. Maka apapun yang akan kita inginkan insya Allah akan tercapai, Bapak-Ibu. Oke Bapak-Ibu, sekarang kita lanjut. Materi tidak lanjut ya Bapak-Ibu. Jadi kalau kita ngomong atau bicara tentang tidak lanjut, artinya kita berbicara depannya Bapak-Ibu. Atau langkah selanjutnya yang akan kita ambil setelah Bapak-Ibu menjadi, atau setelah Bapak-Ibu lulus pendidikan guru penggerak Bapak-Ibu. Oke. Pertama di sini saya sampaikan dulu, di dalam pendidikan guru penggerak, ada empat peran yang bisa, yang ada dalam pendidikan guru penggerak itu Bapak-Ibu. Yang pertama ada instruktur, kemudian di bawahnya ada fasilitator, kemudian ada pendamping atau pengajar praktik, kemudian yang keempat adalah calon guru penggerak. Jadi Bapak-Ibu hanya bisa mendaftar di nomor tiga sama nomor empat. Jadi untuk nomor tiga, pengajar praktik, Bapak-Ibu bisa mendaftar, ini khusus hanya untuk Kabupaten Kepulauan Meranti. Kalau untuk Kabupaten Kampar dan Kabupaten Bengkalis, Bapak-Ibu tidak bisa mendaftar sebagai pengajar praktik, karena pengajar praktiknya akan diambil dari guru penggerak yang sudah terangkat sebelumnya Bapak-Ibu. Jadi untuk Kabupaten yang lain hanya bisa mendaftar sebagai calon guru penggerak Bapak-Ibu. Kemudian kita lihat, kita lihat pinjang karir Bapak-Ibu ketika menjadi guru penggerak. Jadi ketika Bapak-Ibu lulus sebagai guru penggerak, Bapak-Ibu tidak mentok di sana saja Bapak-Ibu. Jadi Bapak-Ibu bisa menggeluti peran-peran yang lain di dalam guru penggerak tersebut. Contohnya ketika Bapak-Ibu awal mendaftar sebagai calon guru penggerak, kemudian Bapak-Ibu melaksanakan pendidikan selama enam bulan, kemudian Bapak-Ibu lulus sebagai guru penggerak, nanti Bapak-Ibu bisa mendaftar sebagai pengajar praktik. Jadi seandainya nanti Bapak-Ibu lulus menjadi pengajar praktik, kemudian bertukar selama satu angkatan, kemudian Bapak-Ibu bisa lagi menjadi fasilitator. Kemudian bertukar satu angkatan, kemudian Bapak-Ibu bisa menjadi instruktur. Jadi di dalam guru penggerak ini juga ada jenilang karirnya Bapak-Ibu. Jadi tidak hanya mentok di setelah lulus pendidikan guru penggerak, hanya guru penggerak saja Bapak-Ibu. Tidak Bapak-Ibu. Selanjutnya, Kemdikbud menyiapkan para-para guru penggerak ini sebagai pemimpin di masa depan Bapak-Ibu. Jadi pemimpin di sini tidak hanya yang dituliskan di sini Bapak-Ibu menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas, instruktur kepelatihan, dan lain sebagainya. Tetapi setidaknya Bapak-Ibu bisa menjadi pemimpin di dalam kelas Bapak-Ibu sendiri. Bagaimana Bapak-Ibu menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Bagaimana Bapak-Ibu bisa mengelola kelebihan-kelebihan siswa itu secara keseluruhan. Mungkin selama ini kita di kelas hanya mementingkan akademik, seperti yang dibilang Pak Kadis tadi ya, mementingkan akademiknya. Kadang kita tidak mementingkan non-akademiknya ya Bapak-Ibu. Jadi dengan adanya guru penggerak ini, kedua-duanya harus jalan Bapak-Ibu. Sama juga dengan sampai kepada karakter-karakter siswa kita Bapak-Ibu. Jadi ini yang diharapkan dari guru penggerak oleh Kemdikbud Bapak-Ibu menjadi pemimpin di masa depan. Kemudian setelah Bapak-Ibu melaksanakan pendidikan lebih kurang 6 bulan, jadi Bapak-Ibu akan mendapatkan 4 kompetensi ini. Jadi ini adalah kompetensi guru penggerak. Ini yang harus Bapak-Ibu miliki setelah Bapak-Ibu melaksanakan pendidikan selama 4 bulan. Pertama adalah mengembangkan diri sendiri dan orang lain. Jadi guru penggerak itu harus bisa mengembangkan diri dan orang lain. Jadi bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga rekan-rekan yang ada di sekolahnya Bapak-Ibu. Kemudian yang kedua, memimpin pembelajaran yang berdampak kepada murid. Ini yang sangat penting ya, memimpin pembelajaran yang berdampak kepada murid. Jadi semua yang dilakukan oleh guru penggerak itu semuanya harus berdampak kepada murid Bapak-Ibu. Kemudian yang ketiga, memimpin manajemen sekolah. Jadi ini calon-calon kepala sekolah, inilah akan dibekali dengan pemimpinan manajemen sekolah Bapak-Ibu di pendidikan guru penggerak. Kemudian yang keempat, yaitu memimpin pengembangan sekolah. Artinya di sini Bapak-Ibu merancang program-program sekolah yang berdampak kepada murid Bapak-Ibu. Jadi empat kompetensi ini yang harus Bapak-Ibu miliki setelah Bapak-Ibu selesai pendidikan guru penggerak. Sekarang kita lihat tindak lanjut dari keempat kompetensi tersebut Bapak-Ibu. Kita lihat yang pertama, potensi mengembangkan diri sendiri dan orang lain Bapak-Ibu. Yang pertama adalah komunitas praktisi. Jadi selama Bapak-Ibu melaksanakan pendidikan guru penggerak, kalau tidak salah tadi yang disampaikan Pak Ridwan tadi di modul 1, Bapak-Ibu diminta untuk merintis atau membuat komunitas praktisi yang ada di sekolah Bapak-Ibu. Jadi Bapak-Ibu membuat komunitas praktisi. Jadi setelah selesai pendidikan guru penggerak, komunitas praktisi itu tetap aktif Bapak-Ibu. Jadi komunitas itu sebagai tempat Bapak-Ibu saling berbagi dengan rekan-rekan minimal yang ada di sekolah Bapak-Ibu. Kalau bisa, bisa mengajak teman-teman yang ada di sekolah lain juga Bapak-Ibu. Kemudian yang kedua, komunitas guru penggerak. Jadi setelah Bapak-Ibu selesai pendidikan guru penggerak lebih kurang 6 bulan, nanti akan ada di bentuk komunitas guru penggerak pada masing-masing kabupaten kota. Jadi nanti akan ada pengurus. Jadi komunitas guru penggerak inilah yang nanti yang akan mensosialisasikan atau menyebarluaskan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan selama pendidikan guru penggerak dan memotivasi guru-guru lain untuk ikut kegiatan guru penggerak. Sebenarnya dilakukan oleh guru penggerak Pekan Baru pada hari ini. Ini salah satu bentuk komunitas guru penggerak, kegiatan dari komunitas guru penggerak Bapak-Ibu. Kemudian yang ketiga, Bapak-Ibu akan ditugaskan menjadi instruktur, Bapak-Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak-Ibu tidak ingin jadi kepala sekolah, tidak ingin menjadi pengawas, setidaknya Bapak-Ibu bisa menjadi instruktur. Ini sudah terjadi di angkatan satu. Di angkatan satu sudah banyak para guru penggerak itu menjadi instruktur, Bapak-Ibu. Kemudian mereka menjadi narasumber di tempat-tempat atau di kabupaten lain yang berbeda dengan daerah guru penggerak tersebut. Misalkan kemarin saya bertugas di Kabupaten Indra Giri Hilir, itu ada beberapa guru penggeraknya yang jadi narasumber ke kabupaten lain, Bapak-Ibu. Itu langsung ditugaskan oleh pusat, Bapak-Ibu. Kemudian yang kedua, kompetensi yang kedua yaitu memimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi, di dalam modul guru penggerak itu ada namanya budaya positif, Bapak-Ibu. Jadi, di sana Bapak-Ibu akan mempelajari tentang budaya positif yang bisa Bapak-Ibu terapkan di kelas. Salah satu contohnya adalah membuat kesepakatan kelas dengan siswa-siswi Bapak-Ibu. Jadi, ini harus Bapak-Ibu terapkan sampai Bapak-Ibu, walaupun sudah selesai pendidikannya, tetap Bapak-Ibu laksanakan. Jadi, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti yang disampaikan Pak Ridwan tadi, Bapak-Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional, dan coaching Bapak-Ibu. Ini terus dilaksanakan walaupun Bapak-Ibu telah selesai pendidikan guru penggerak, Bapak-Ibu. Oke, yang ketiga, memimpin manajemen sekolah, Bapak-Ibu. Jadi, untuk memimpin manajemen sekolah, Bapak-Ibu akan dipersiapkan menjadi calon kepala sekolah, Bapak-Ibu. Jadi, sudah ada regulasi bahwa kepala sekolah itu nanti akan diambil dari guru penggerak. Itu terdapat dalam Permendik Putistek nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Jadi, mulai tahun 2022, tidak ada lagi yang namanya dikelataknya Bapak-Ibu. Jadi, mulai tahun 2022, untuk pengangkatan kepala sekolah bisa menggunakan sertifikat guru penggerak, Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu yang berkeinginan menjadi kepala sekolah, silakan mengikuti pendidikan guru penggerak, Bapak-Ibu. Karena tidak ada lagi dikelataknya, Bapak-Ibu. Kemudian, kompetensi yang keempat, yaitu memimpin pengembangan sekolah. Seperti yang disampaikan Pak Ridwan tadi, Bapak-Ibu nanti akan merencanakan program sekolah yang berdampak kepada murid. Jadi, seperti yang saya bilang awal tadi, apapun kegiatan yang dibuat oleh guru penggerak, itu semuanya dampaknya harus kepada murid, Bapak-Ibu. Jadi, dampaknya selalu kepada murid. Kemudian, yang kedua, melakukan kerjasama dengan lingkungan sekitar untuk menerapkan pembelajaran yang berdampak kepada murid. Kita misalkan kerjasama dengan, misalkan ada perusahaan atau apa di sekitar lingkungan sekolah kita, dengan masyarakat, dengan ketua adat, atau segala macam yang bisa mendukung pembelajaran yang berdampak kepada murid, Bapak-Ibu. Jadi, ini empat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru penggerak, yang harus juga dilaksanakan oleh guru penggerak setelah mereka selesai pendidikan guru penggerak, Bapak-Ibu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjut dengan sisi tanya-jawab, Bapak-Ibu. Saya kembalikan lagi kepada Pak Kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Guru penggerak itu. Silahkan, Bu Tim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bu. Oke, Alhamdulillah. Bangga sekali saya bisa hadir di sini bersama Pak dan Ibu semua. Terus terang kami, saya, penyelda Pak Ridwan Ali, Pak Badrula ini, dan Pak Sapsudini. Terus terang dia pendamping ya, Pak ya. Kalau kami yang berempat ini hanya menang duluan, Bapak dan Ibu. Jadi seperti kita ngajar, kita kan hanya menang duluan membaca daripada anak-anak murid kita. Dan terus terang kami di sini pun kebetulan hanya menang duluan saja ikut guru penggerak di Angkatan 1. Ini, Bapak dan Ibu, saya sedikit cerita. Waktu kita mungkin tidak banyak. Jadi saya akan share sedikit saja. Cuma saya mau menyampaikan berita gembira. Ini dari Bu Imelda, dari hasil bercerita dengan Pak Kamsel tadi. Beri chat-chat. Mungkin kalau saya akan berbagi tentang tips dan triks, Bu Imelda juga tentang pengisian CV dan pengisian Nese. Ini waktu kita tidak akan cukup, karena hari sudah jam 4. Padahal poin pentingnya kan di situ. Jadi tadi sepertinya Pak Kamsel itu menyarankan kita buat forum resmi. Forum resmi nanti Bu Imelda bisa jelaskan. Nanti mungkin, karena ini kan sampai ke tanggal 18 Februari, mungkin kita bisa buat semacam pelatihan dengan nilai 32 jam pelajaran. Nanti ditaratangani oleh Pak Kamsel. Jadi mudah-mudahan ini kita lanjutkan nanti khusus untuk kita tekankan pada teknik pengisian CV dan ESE. Jadi kita harapkan juga nanti Pak Kamsel bersedia untuk hadir lagi. Dan kita pun akan dibuatkan, difasilitasi untuk berbuat secara resmi. Mungkin kita ke dinas. Nanti Bapak dan Ibu di sini yang hadir. Nanti akan diberi semacam 32 jam pelajaran. Nanti akan diberi sertifikat. Mungkin bagi yang PNS atau bagi yang apa. Itu kan bermanfaat untuk naik pangkat. Tapi biar Bapak dan Ibu tidak kecewa, materi saya kan tentang berbagi motivasi. Itu pun sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Bapak dan Ibu yang lain. Kita kan tim, jadi sebenarnya sama saja. Jadi bisa kita lanjutkan nanti di... Mungkin kita bisa lanjutkan saja di bagian apa nanti? Nanti saya kok salah-salah ini. Tadi Pak dan Ibu maaf. Udah lah buru-buru, salah lagi ya. Ya nggak apa, ini aja lah. Oke, saya intinya nanti ini akan kita bagi aja di grup. Saya kan bagian motivasi dan aksi nyata guru penggerak ini. Nanti saya akan bagi di grup. Bapak dan Ibu jangan lupa, motivasi kita menjadi guru penggerak itu sebenarnya adalah motivasi intrinsik dari dalam diri kita sendiri, sesuai dengan Merdeka Belajar episode kelima yang disampaikan oleh Pak Menteri. Ini akan di-share, nanti silahkan Bapak dan Ibu lihat di Youtubenya di sini. Terus motivasi kita itu, ini nanti untuk kita jawab di essay. Motivasi kita itu intinya adalah kita itu fokus belajar untuk bisa mengembangkan murid. Kita menjadi guru yang berkepemimpinan untuk bisa menjadi agen transformasi perubahan. Lalu mampu mendorong potensi murid menjadi sebaik-baiknya yang murid itu mampu. Dan kita juga menjadi mentor dan terhadap bagi lingkungan sekitar kita. Nanti ini kalau Bapak dan Ibu ingin kepo, apa aja sih kegiatan pendidikan guru penggerak ini, ini nanti bisa dilihat di aksi nyata di Facebook ini. Silahkan di-klik aja linknya. Ini bisa dilihat di komunitas guru berbagi di Facebook. Juga di guru belajar dan berbaginya. Lalu juga di, ini contoh di artefak aksi nyata saya. Nanti akan saya share, silahkan Pak dan Ibu lihat sendiri. Ini perjalanan kita, modul 1, modul 2, dan modul 3 dengan beberapa modulnya. Nah ini nanti mau lihat beberapa kegiatan atau apa-apa yang sudah dilakukan teman-teman bisa dilihat di barcode yang ada ini. Intinya, dengan kita mengikuti pendidikan guru penggerak ini, kita itu menjadi lebih reflektif, kita punya komitmen untuk menjadi agen transformasi pendidikan yang kreatif, kita lebih berinovatif, dan kita dapat berkolaborasi dengan rekan-rekan kita yang lain. Contoh kami sekarang ini kan selalu berkolaborasi agar kita bisa berbagi apa yang kita miliki. Yang terakhir, ini mungkin yang perlu saya tekankan, seorang guru itu harus mau terus belajar agar dirinya pantas menjadi pengajar yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan. Nah, agar kita pantas mengajar ini, salah satu caranya adalah dengan kita mengikuti pendidikan guru penggerak ini, Bapak. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita, mempersiapkan guru-guru yang ada di sekitar kita, agar mau bergabung menjadi guru penggerak ini. Mungkin karena waktunya sudah pepet, sudah semakin sore, saya cukup encih sampai sekian, nanti kita perbaca aja di forum tanya-jawab, di forum tanya-jawab, dan saya lebih cocok dengan yang ditawarkan Pak Kamsel melalui Bu Melda tadi, kita buat sekali lagi forum seperti ini, nanti akan diberikan sertifikat, karena Bapak-Ibu telah mengerjakan, kita mendaftar ini aja, sudah menghabiskan sekian jam, sekian jam dari bulan Januari sampai ke bulan Februari. Mungkin begitu ya, Bapak dan Ibu ya, mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bu Melda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Putin. Nah, Pak Kakak sudah hadir lagi atau gimana? Mati lampu, kayaknya di meranti. Mati lampu. Oke, kita menjelam Pak Kakak hadir. Saya sudah input semuanya Bapak-Ibu tadi yang saya sampaikan, tapi nanti kita ulang lagi. Assalamualaikum nanti saya akan koordinasi lagi dengan Pak Kadis. Pak Kadis sangat terbantu dengan kegiatan kita. Mungkin kita bisa ulang lagi, sehingga kawan-kawan memang benar-benar bisa mengisi STI dan Siti dengan baik. STI itu kawan-kawan tidak hanya sembarang isi. Ada yang dinilai. Nah, seperti itu. Nanti secara garis besar, nanti akan saya sampaikan juga di grup-grup, tapi semoga ada waktu kita untuk melakukan kegiatan mendampingi kawan-kawan sampai STI-nya submit. Siti dan STI-nya submit. Nah, terima kasih kepada narasumber. Kita masuk sesi yang kedua. Kawan-kawan, sesi tanya jawab, silakan bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, angkat tangannya, atau bisa di room chat. Silakan diketik, nanti saya akan bacakan. Atau yang mengangkat tangan, nanti saya panggil. Oke, sudah ada yang mengangkat tangan. Boleh? Kawan-kawan yang saya sebutkan, tolong disebutkan nama dan asal sekolah kabupatennya juga ya, kawan-kawan ya. Yang pertama, saya cek. Angkat tangan. Ini ada Bu Nanik Astuti. Silakan Bu Nanik Astuti. Silakan Bu Nanik. Turunkan dulu tangannya, Bu. Sudah turun ya tangannya, Bu. Nanti capek, Bu. Silakan, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini masalah masih pada pengisian isi itu kan ada seke minimal yang 1.500 karakter, bahkan sampai 5.000 ya, Bu ya. Jadi, saya langsung mengisi. Sudah sekian lama saya isi. Tidak tahunya, tinggal dikirim. Tidak mau. Otomatis saya refresh, hilang. Itulah kendala pertama yang saya alami. Baru mencoba itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Kita lanjut dulu pertanyaan yang kedua. Bu Ningsirayu. Silahkan, Bu Ningsirayu. Bu Nganik, ini tangannya diturunin, Bu. Capek, Bu. Iya, iya, Bu. Iya. Bu Ningsirayu, silahkan. Dari mana, Bu? Masih imut, Bu. Suaranya. Bu Ningsirayu. Angkat tangan atau angkat tangan lalu pergi, nih. Oke, silahkan kita lanjut ke Bu Rana Dewi. Bu Rana Dewi ada. Bu Rana Dewi. Ya, silahkan, Bu. Miknya dihidupkan. Dari mana, Bu? Gak denger, Bu Rana Dewi. Suaranya mungkin lebih di... Gak usah pakai headset, Bu. Gak apa-apa. Gak usah pakai headset. Dibuka aja headsetnya. Gabut aja. Oke. Halo, Bu Rana. Masih gak kedengeran, Bu? Headsetnya dicabut aja, Bu. Masih gak kedengeran, Bu Rana? Gak tau, Bu Rana boleh di... Ketik, dicat aja. Ya. Gak apa-apa ya, Bu, ya. Halo. Oke, Bu Rana. Masih gak kedengeran. Kita lanjut ke Pak Basuki Dermawan. Pak Basuki Dermawan ada, Pak Basuki. And by, Pak. Silahkan, Pak. Wajahnya, Pak, dilihatkan, Pak. Aduh, ini sinyalnya gak apa-apa ya, Bu. Kalau di depan. Boleh, boleh. Ya, silahkan, Pak. Dia mau ditanyakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Begini, Bu. Saya kemarin sudah ikut di angkatan ketiga. Penggerak ini sudah sampai ke wawancara. Tapi, Alhamdulillah, saya tidak... Lulus di wawancara itu. Kendalanya, yang ingin saya tanyakan. Di wawancara itu, seperti apa penilainya? Sehingga, ya, saya Alhamdulillah gak lulus. Untuk sekarang, saya coba lagi untuk mendaftarnya. Demikian, terima kasih, Bu. Ya, sudah dua pertanyaan, Bu. Rana Dewi, silahkan ditulis di kolom cek. Saya bacakan satu lagi dari kolom cek. Ini ada Pak Ismail yang motivator kita juga dari Meranti. Bapak trainer, Bapak segalanya lah dari Meranti. Pak Ismail, mau ngomong atau saya bacakan nih, Pak Ismail? Ngomong-ngomong. Oke, silahkan Pak Ismail. Hidupkan kamera. Iya, kameranya, Pak. Pak Ismail. Halo, Pak Ismail. Baca aja, sayang. Oke, saya baca. Oke, saya baca. Pak Ismail, SDN 13 lah panjang. Tepukatan di kolom Meranti. Izin, Ibu motivator. Dan kita nggak ada yang motivator di sini, Pak. Guru biasa semua. Agar tambah semangat, nih guru-guru untuk menjadi penggerak ini, adakah kabar gembiranya bagi mereka-mereka yang nantinya lulus? Karena sembilan bulan, seperti Ibu mengakhirkan, beri waktu panjang barangkali daripada berita-berita yang kurang jelas dan pengalaman Bapak Ibu yang telah mengikuti adakah yang didapat oleh guru-guru penggerak nantinya. Maafkan saya. Jangan minta maaf, Pak. Minta izin. Oke. Nah, sudah ada tiga pertanyaan. Bu Rana Dewi, silakan. Nanti kalau misalnya sudah bisa ngomong tes-tes hidup, silakan Bu Rana Dewi atau di kolom chat, silakan dijawab, terserah. Kalau yang Pak Ismail, mungkin Bu Tin yang jawab. Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Yang nomor dua itu ada kriteria ESI. Yang nomor satu tadi pertanyaannya, CV-nya tiba-tiba hilang. Nah, silakan untuk pertanyaan pertama, Pak Badrul ada di sini. Bisa jawab, Pak Badrul? Hadir, hadir. Ya, silakan, Pak. Emel, baru gabung. Ya, baru gabung. Habis ini, sholat ya. Oke, silakan, Pak Badrul. Dijawab tadi pertanyaannya. Bu Nani itu mengisi ESI sebanyak mungkin, dan kemudian tidak bisa di-submit. Pada saat di-submit ulang, di-refresh, hilang semuanya, Pak Badrul. Silakan di-submit ulang semuanya, Pak Badrul. Baik, ini tadi yang sebagaimana yang kami sampaikan tadi, sesuai dengan pengalaman Nani, itu kendalanya adalah kendala jaringan. Nah, agar motivasi kita tidak turun, karena tadi sudah capek ketik ESI, sudah panjang-panjang, kemudian ketika kita mau save, tak mau save, ketika di-refresh, langsung hilang. Maka, untuk solusinya nanti, ini harus di-ketik ulang lagi. Jadi, saran saya, triknya adalah, ketika kita mengetik di webnya itu, setelah penuh, kita copy semuanya. Control A, atau pokoknya di-block semuanya. Copy ke Word. Buka Microsoft Word, copy, pastikan ke sana. Ini untuk backup-nya. Nah, jadi nanti ketika di-save, tidak mau, ketika kita refresh, hilang, maka kita tinggal copy lagi, yang dari Word tadi ke webnya. Jadi, karena hilang itu, karena satu perjaringan, karena kan lama kita ngetik. Maka untuk backup-nya itu adalah, setelah kita ketik selesai, copy ke Microsoft Word, atau copy ke Notepad, ke mana kita mudah lah. Pokoknya ada backup di-copy di tempat lain. Ketika hilang, kita tinggal meng-copy balik. Jadi, ketika hilang, solusinya ngetik ulang lagi. Tentu semangatnya, John tadi kan tinggal simpan, kok hilang ya. Ini trik yang kami alami awal dulu, hilang, harus ketik lagi. Maka supaya tidak terulang, maka pengalaman ini kami bagikan, copy ke Word, atau copy ke Notepad, atau copy ke, kalau nulis blog, copy ke blog-nya. nanti nanti lagi, pasti lagi. Begitu solusinya, Kak Imelda. Oke, siap. Bu Nanik, udah jelas ya. Jadi, harus di-copy dulu ke Word, Bu. Ya, Bu. Baru nanti, pada saat, karena memang jaringan kan, Bu. Jaringan, di-refresh terus, akhirnya hilang. Jadi, kita udah punya ini, cipanan dulu, gitu. Nah, pertanyaan kedua tadi, mengenai, saya pernah ikut CGP3, tapi tidak lulus pada saat wancara dan simulasi mengajar apa, trik-triknya gitu ya, Pak ya. Nah, sebelum saya minta narasumber menjawab, saya ingin menceritakan, Bapak-Ibu, ini pada angkatan lima kemarin, kita dua kali melaksanakan coaching. Coaching pertama, sama seperti Bapak-Ibu, sosialisasi dan, 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 trik tentang bagaimana mengisi CV dan SI. Coaching yang keduanya, untuk angkatan lima kemarin adalah, tentang bagaimana, tip sama trik, wawancara, dan simulasi mengajar. Nanti, kawan-kawan akan, akan tetap kami dampingi, bagaimana nanti. Jadi, Pak, aduh, saya lupa tadi sama Bapak apa, sama Pak Bermawan ya. Jadi, Pak, nanti, kita adakan lagi sesi yang untuk, simulasi mengajar, dan wawancaranya, Pak. Di situ dikupas tuntas. Seharusnya, hari ini kan CV dengan SI. Jadi, tadi kepikiran CV dan SI diarahkan, ke dinas pendidikannya, kan gitu. Nah, nanti akan ada sesi wawancara, dan, simulasi mengajar. Tidak bisa diceritakan, di sini semuanya. Namun, mungkin secara garis besar, kawan-kawan di sini, mungkin ada Pak Icap, atau Pak Ridwan mau jawab? Pak Ridwan, Pak Icap? Saya, Pak Ridwan. Oke, Pak. Oke, Pak Ridwan ya, mau jawab silahkan, Pak. Ini, Pak Ridwan jawab, bagaimana sih, kenapa, kenapa beliau tidak bisa lulus, tidak lulus di angkatan 3. Tidak lulus di angkatan 3. Tidak lulus di angkatan 3. Tidak lulus di angkatan, Pak Ridwan. Bu, Imel, tadi kan yang ditanya wawancara ya. Saya itu, ketika di wawancara, Pak, saya cerita pengalaman saya sendiri. Jadi, harus sama dengan apa yang kita tulis di esai dengan apa yang kita jawab di dalam wawancara ini. Silahkan diulang, Pak. Harus sama. Ya. Jadi, di tes wawancara itu, apa yang kita tulis di esai, Pak? Pertanyaannya kan hampir sama. Sebenarnya hanya, apa namanya, konfirmasi dari apa yang sudah kita tulis di esai oleh wawancara itu ditanya lagi di dalam proses wawancara. Biasanya terkadang kita, makanya tadi seperti yang disampaikan oleh Buya Badrul tadi, bahwasannya kalau bisa kita tulis ke dalam word, kemudian sebelum wawancara, kita baca lagi apa yang sudah kita tulis, Pak. Biasanya terkadang jawaban kita berbeda, jadi seolah-olah ada yang diragukan keapsahannya, Pak. Jadi, apakah esainya yang bermasalah, atau misalnya pas wawancaranya itu tidak sinkron apa yang kita sampaikan, Pak. Biasanya seperti itu, Pak. Saya sambung, Pak. Saya sambung. Ketika kita ngisi esai itu kan tidak ada batasan tahunnya. Ketika wawancara, saya dibatasi Bapak cerita tentang yang Bapak laksanakan dua tahun terakhir. Nah, itu saya kejebaknya di situ. Iya, betul, Pak. Betul, biasanya kan memang... 2016-2017. Nah, itu saya gelagukannya di situ jadinya. Iya, betul, Pak. Betul, itu salah satu jebakan juga untuk kita, Pak, sebenarnya. Jadi, kan pengalaman jadinya, Pak, ya. Kalau saya sih menyarankan ke Bapak, kalau boleh Bapak ceritakan saja yang dalam keadaan pandemi ini kan banyak hal yang sudah Bapak lakukan pasti terhadap siswa, gitu kan. Nah, mungkin itu saja yang Bapak ceritakan, Pak. diseritakan kembali, nggak usah yang misalnya dulu di tahun 2015 Bapak punya pengalaman lebih besar lagi sebenarnya, lebih hebat lagi. Iya, sebenarnya ya itu. Iya, gitu sih, Pak. Kalau saya kemarin itu memang cerita yang di tahun terakhir saya mengajar, Pak, yang saya ceritakan memang kebetulan ada banyak cerita. Kemudian saya ceritakan di esai, kemudian saya ceritakan di wawancara. Dan kebetulan masih sinkron waktunya, Pak. Masih berdekatan, berdekatanlah waktunya. Makanya ini pengalaman juga untuk pengalaman semua bahwa memang yang ditanya besok itu nanti dua tahun terakhir ini. Ya, betul, Pak. Betul sekali, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama Pak Basuki. Mudah-mudahan lulus, Pak, ya. Amin. Terima kasih. Cukup, Pak Ridwan? Cukup, Bu Iman. Oke. Nah, Pak Basuki, mungkin tambahan untuk ini, Pak Basuki. Nanti di wawancara kita bahas tuntas, ya, Pak, ya. Sebenarnya yang dicari mereka adalah orang-orang yang memang dasarnya si esai kita. Nah, di esai itulah nanti kita ceritakan bagaimana kita di situ, dia kan nanti ada penilaiannya, Bapak-Ibu, yang wawancara. Yang wawancara ini penilaiannya itu, kalau misalnya kita melakukan kegiatan itu hanya untuk diri kita sendiri, itu penilaiannya standar, biasa-biasa saja. Tapi kalau pada saat kita menulis esai, kemudian di wawancara nanti mereka bertanya, dan isi esai kita itu adalah tentang bagaimana kita mengembangkan orang lain, mendorong orang lain, tidak hanya untuk diri sendiri, itu nilainya akan lebih banyak. Nah, jadi di esai ini nanti kawan-kawan harus mulai menulis, pernah enggak kawan-kawan mendorong teman-teman, mengembangkan orang lain walaupun tidak berhasil, tapi sudah ada usaha. Nah, seperti itu yang diceritakan. Itu yang diinginkan dalam proses pendidikan guru penggerak ini. Tambahannya, Pak Basuti. Nah, Pak Icap mau nambahin atau gimana, Pak? Kita lanjut ke pertanyaan Pak Ismail. Boleh sedikit, Pak. Boleh, lanjut. Oke, mungkin sedikit menambahkan Pak Ismail. Pertanyaan Pak... Pak Basuki. Pak Basuki ya, Pak Basuki ya tadi. Jadi untuk seleksi tahap dua itu kan ada dua, ada simulasi mengajar, ada wawancara. Jadi kalau kita tidak lulus, berarti kita tidak lulus wawancaranya. Jadi bisa jadi kenanya di simulasi mengajarnya, Bapak Ibu. Simulasi mengajar kan waktunya mungkin lebih kurang 10 menit. Ya, mungkin ketika kita melaksanakan simulasi mengajar 10 menit itu, belum tergambar semua bagian-bagian kegiatan pembelajaran kita, mulai dari pembukaan, inti sampai penutup, Bapak Ibu. Mungkin salah satu pengaruhnya bisa juga dari sana, Bapak. Mungkin itu sedikit tambahan, Bu Imelda. Iya, terima kasih. Saya mau bantu, Pak. Saya mau bantu, boleh? Boleh, silakan. Tunggu, Butin tunggu dulu. Butin nanti di bagian Pak Ismail, kemudian jawab semuanya. Jadi sengaja Pak Butin masih disembunyikan. Jadi Pak Basuki, masuk Pak Icap itu, penilaian kedua itu, seleksi tahap dua itu, belum tentu Bapak tidak lulus di wawancara. Bisa jadi di simulasi mengajarnya. Karena di simulasi mengajar juga banyak penilaiannya. Nah, untuk jawaban yang ketiga, silakan Butin. Tapi sebelum Butin ngomong, sepertinya Pak Ismail dia katanya pengen curhat nih, Butin. Jadi nanti Butin jawab semuanya, sekaligus nanti jawabannya masalah wawancara ini, Butin. Silakan Pak Ismail. Silakan Pak Ismail. Nanti Butin yang jawab, khusus Pak Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukalah Pak wajahnya, Pak. Saya pemalui, Bu. Baik. Saya hanya itu tadi, dari pengalaman saya mengisi CP. Mungkin ini bermampat, karena kita saling berbagi dan berkolaborasi. Halo? Saya dengar, Pak. Ya, lanjut, Pak. Sekarangnya jelas kok, Pak. Lanjut. Jadi, apa yang saya lakukan, saya isikan kemarin, walau saya pertamanya memilih pengajar penggerak, akhirnya saya resep. Jadi, apa yang saya dapat dari, apa yang saya jawab esay kemarin. Pertanyaan Ibu itu kan tadi, kenapa tidak bisa disep? Nah, di situ di esay itu, diminta beberapa karakter. Umpamanya 1.200 karakter. Kata yang diminta. Maka, Bapak Ibu harus mengisi 1.200 kata. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nanti silahkan dicoba, kemudian baru bisa disep. Seperti itu, Bapak Ibu. Mohon maaf, karena saya baru di sini. izinkan saya jadi muridnya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirin tadi mau curhat, Pak. Silahkan, Butin, jawab pertanyaan Pak Ismail tadi yang di room chat. Kasih motivasi, kasih semangat. Iya, silahkan, Butin. Iya, ini, kalau Pak Mail ini ngece nih, Bapak dan Ibu. Dia ini teman lain master, tak siapa. Dia itu master saya sebenarnya, dia ngece itu. Saya kan cuma duluan aja, kebetulan ikut guru penggerak. Saya ini udah tua, Bapak dan Ibu. Sudah 50 tahun lebih saya. Jadi, kalau Bapak Ibu merasa tidak pangkas jadi guru penggerak karena Bapak dan Ibu sudah tua, saya justru sudah tua. Jadi, umur saya itu di ujung tanduk untuk bisa diterima sebagai calon guru penggerak. Jadi, yang mudah-mudah jangan kalah. Saya yang tua aja semangat kok. Terus, tadi pertanyaan Pak Basuki mungkin yang saya tekankan. Yang pertama, Bapak dan Ibu, kita fokus di lulus tahap satu. Lulus tahap satu adalah lulus di CV kita dan di ESE kita. Karena ini waktunya masih panjang, Bapak dan Ibu. Sampai 18 Februari. Saya lebih suka kalau kita adakan sesi berikutnya yang kita bahas lebih detail soal ini. Mungkin sekedar kisih-kisih aja menjelang kita buat sesi berikutnya. Yang pertama, CV itu kalau kita bukan besar, kalau kita bukan gajah, kita ngaku aja kita kelinci. Tahu tidak ada salahnya menjadi kelinci, tidak ada salahnya menjadi ikan, jangan minder sama dinosaurus. Kalau kita tidak pernah mengakui kegiatan yang besar, kita bukan sukarelawan gempa, kita bukan sukarelawan pendidikan di mana-mana. Tahu kita ada sukarelawan di RT kita, di musuh Allah kita, di lingkungan musuh alumni kita, mungkin itu sudah hebat, Bapak dan Ibu. Pertama, jadilah kalau kita kelinci, jadilah kelinci yang baik. Tuliskan diri kita apa adanya dan jangan berharap muluk-muluk dari apa yang kita bisa buat. Nanti kita kupas tutas lagi soal CV ya, Bapak dan Ibu. Jadi, yang ikut arisan, itu pengalaman organisasi kita, ya buatlah itu. yang berbagi sedekah Jumat Berkah, itulah diseritakan bahwa kita sukarelawan di Jumat Berkah. Jadi, jangan berpikir kita harus ikut juara Olimpiade, jangan berpikir kita adalah narasumber di mana-mana, jangan berpikir yang besar. Kalau kita ini memang kecil, yang paling kita jujur apa adanya. Yang kedua, mengenai esai, Pak dan Ibu. Esai, itu memang ada poin-poin yang dinilai. Jadi, kalau kita sudah lulus tahap satu, tadi Pak Basuki, jangan risaukan esai yang kita sudah tulis di tahap satu. Karena tugas Bapak Ibu pendilai itu nanti adalah menggali apa yang kita tulis. Menggali apa yang kita tulis sama mereka mengkirang-kirang meng-cross-check apakah yang kita tulis itu benar, apakah kita ngarang, itu saja. Jadi, seperti yang Pak Mael bilang tadi, yang Pak Badrul bilang tadi, apa yang kita tulis itu kita safe. Kalau kami, zaman kami dulu, Bapak dan Ibu, itu dua setengah jam mengerjakan itu tanpa bisa ngapa-ngapain. Harus selesai dua setengah jam, itu kan luar biasa. Jadi, ketika kita wawancara, kita tidak lupa apa yang kita katakan. Jadi, satu-satunya teknik untuk kita tidak lupa apa yang kita katakan adalah jujur terhadap diri kita sendiri. Jadi, kalau kita sudah jujur, itu akan mudah semua langkah kita, Bapak dan Ibu. Tapi, kalau kita sudah mulai tidak jujur di langkah awal, kita yang repot sendiri. Jadi, jujurlah kita. Kalau memang kita klinci, kita bertindak sebagai klinci. Kalau memang kita macan, jadilah macan yang baik. Jadi, jangan minder. Kita jangan minder. Karena semua kita, dengan kelebihan dan kekurangan kita, kita adalah makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah. Dulu, saya sempat minder bahwa saya sudah tua. Saya minder bahwa saya tidak punya prestasi apa-apa. Tapi, dengan diri saya seperti itu, saya berusaha jujur, ternyata saya bisa lolos, Bapak dan Ibu. Kalau saya bisa lolos, kenapa Bapak dan Ibu tidak? Contoh, Bapak dan Ibu yang berada di pelosok, yang di pedalaman. Tentu kita akan tertinggal dari teman-teman yang di kota dalam banyak hal. Nah, jadikan keterpelosokan kita itu sebagai kekuatan kita. Orang akan melihat bahwa kita yang di pelosok ini justru lebih bersemangat daripada orang-orang yang tinggal di kota. Bahwa kita yang di pelosok ini justru pengen maju dibandingkan orang-orang yang di kota. Jadi, jadikan kekurangan kita itu sebagai kelebihan kita. Kita yang melihat sendiri celah kita. Karena Allah menjanjikan setiap kesulitan, kebaikannya ada dua, kemudahannya ada dua. Jadi, setiap kekurangan kita karena Allah itu mau sempurna, Allah sudah ciptakan kita dengan kelebihan kita. Nah, itu Bapak dan Ibu jangan minder. Karena kita semua di sini punya kesempatan menjadi guru penggerak. Dan guru penggerak ini sekarang saya lihat betul-betul yang nak emaskan. Saya mendapat kesempatan jalan tol dengan mencantumkan bahwa saya calon guru penggerak saja saya sudah dibuka jalan tol. Contoh kemarin, ketika kami mendaftar sebagai Google Master Trainer, ya Bu Meldaya, kan itu diminta bahwa kalau kita sebagai calon guru penggerak, itu biasanya lolos adalah calon guru penggerak dibandingkan mereka yang tidak ikut guru penggerak. Terus, nanti kita mau ikut menjadi pendamping seperti Pak Syafrudin, atau kita mau jadi asesor, atau kita mau jadi fasilitator, atau kita mau jadi kepala sekolah. Semua terbuka karena kita telah menjadi guru penggerak. Nah, kalau kita melewatkan kesempatan ini, kita menganggap ini hanya kesempatan itu peluang-peluang besar akan kita abaikan Bapak dan Ibu. Jadi sayang sekali. Jadi, ketika kita memulai ini, ketika kita berniat mengikuti seleksi pendidikan guru penggerak ini, kita niatkan, kita mengikuti dari awal, dan nanti kita akan lulus menjadi guru penggerak. Jadi Pak Basuki tadi, kalau tidak lulus di tahap kedua, itu nanti insya Allah kita bagi tip dan triksnya. Saya seperti itu bayangin nih, kenapa Bapak tidak lulus. Satu sisi sudah terbayang sama saya, mungkin nanti bisa kita bagikan. Jadi, sebenarnya tidak ada hubungannya juga dengan wawancara, dengan esayah yang Bapak tulis, asal Bapak emang sudah jujur. Itu tugas asesor memang menggali, menggali. Apa yang dia ingin tahu? Kira-kira apa yang tidak Bapak tulis? Itulah guna dia berwawancara dengan kita. Dia ingin tahu. Gitu mungkin Bapak. Apa ya? Karena udah 50 tahun ini kadang lupa ngomong-ngomong apa. Tapi intinya gitu. Ada hal tertentu yang mereka ingin kita tahu dan ingin kita gali. Misal, itu tiga tahun masih berlaku Bapak dan Ibu. Jadi, sekarang ini kan apalagi dengan ada pandemi. Tentu kenangan kita adalah kenangan sebelum pandemi. Berarti tiga tahun sebelumnya itu. Karena pandemi kan dua tahun. Jadi, yang kita bisa ceritakan adalah kejadian-kejadian mungkin masuklah yang tahun sebelum pandemi. Gitu ya. Kemudian, soal esay. Bagaimana yang kalimat kita yang pendek tadi menjadi bisa panjang tanpa kena plagiasi. Kalau saya trik dan triknya begini Bapak dan Ibu. Kita pikirkan dulu idenya kita menulis apa. Misalnya saya cuma bikin motivasi Anda menjadi guru penggerak. Ingat ya, motivasi ini harus dari dalam diri kita sendiri. Karena hal-hal yang di luar, misalnya, saya pengen naik pangkat, saya pengen jadi kepala sekolah, saya pengen terlihat terkenal, saya pengen terlihat pintar, saya pengen... Itu hanya hal yang hanya lambang. Hanya lambang. Tapi kalau motivasi kita, misalnya kita ingin menjadi agen perubahan seperti yang dikatakan Pak Menteri itu. Kalau saya ketika diwawancara kemarin, saya cuma ngomong gini, apa motivasi Ibu menjadi guru penggerak? Saya cuma ngomong gini, ketika Pak Nadiem bercerita tentang program Merdeka Belajar episode kelima, saya berpikir, itu gua banget. Saya cuma ngomong gitu, Bapak dan Ibu. Dan kayaknya, Alhamdulillah, wancara saya mulus. Karena ketika kita mengatakan kita gua banget, berarti kita sudah sesuai dengan keinginan pemerintah. Berarti kita harus menjual diri kita. Kita bercerita bahwa kita pingin murid. Murid itu maju. Kita pingin murid itu pintar. Kita, fokus kita adalah murid bagaimanapun, Bapak dan Ibu. Jadi, bukan diri kita. Walaupun nanti bonusnya, bonusnya kayak gini nih kan. Bonusnya, Bapak dan Ibu jadi kenal saya, misalnya. Bonusnya mungkin saya diajak Bu Melda kemana-mana, misalnya. Mungkin bonusnya nanti dapat pahala, itu kan bonus. Tapi inti kita menjadi guru adalah kita pingin memberi sesuatu untuk murid kita. Kita pingin murid kita maju, kita pingin sekolah kita hebat. Nah, itu yang diharapkan dari guru penggerak ini, Bapak dan Ibu. Seperti itu. misalnya, saya kemarin punya teman, motivasi Anda pengen jadi guru penggerak. Dia cuma dapat sepuluh kata. Padahal yang diminta bisa seribu. Triksnya gampang, Pak dan Ibu. Kita cari artikel, karena ini panjang waktunya ya. Kita cari artikel, kita baca, kita akan dapat ide. Kita dapat ide, lalu ide itu tidak kita copas, tapi ide itu kita tuliskan dalam tulisan kita sendiri. Itu pasti lewat pelagiasi. Jadi, kita boleh, kita boleh mencari ide-ide lain dari bacaan, karena semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita tahu. Jadi, membaca tidak haram, Bapak dan Ibu. Yang haram itu, kita mengambil tulisan orang, lalu kita akui sebagai tulisan kita. Apalagi mungkin sama-sama ikut seleksi dengan Bu Melda, mungkin Mel-Mel, kirimkan dong jawaban kemarin, aku copas ya. Kalau copas saja, berarti kita sudah kena pelagiasi, Bapak dan Ibu. Tapi kalau kita minta punya teman kita, kita diskusi sama teman kita, lalu kita menuliskan sendiri dengan kalimat kita, nah itulah sudah lewat pelagiasinya. Jadi, jangan sampai kita menyontek, tapi kita itu amati saja ATM, amati, tiru, modifikasi. Saya kemarin begitu, Bapak dan Ibu. Jadi, biar cukup 100, eh seribu, karena kami 2,5 jam itu harus cukup waktunya, pertama saya copas soalnya. Soalnya saya copas, saya ganti dengan kalimat berita. Misalnya, apa yang motivasi Anda menjadi, saya copas habis, saya ganti. Yang motivasi saya, memotivasi saya menjadi inilah, itu kan sudah habis 20 kata. Lalu, menjawab. Menjawabnya, misalnya saya bilang, saya ingin menjadi agen perubahan. Nah itu kita kembangkan lagi. Saya ingin menjadi guru yang mengerti, dikembangkan, padahal sebenarnya intinya cuma saya ingin jadi agen perubahan. Tapi 4 kata tadi bisa jadi 1 paragraf. Dan kalau masih kurang lagi, Bapak dan Ibu baca literasi, Bapak dan Ibu baca literatur. Seperti apa sih guru yang dibutuhkan zaman sekarang? Misalnya guru yang dibutuhkan zaman sekarang ini adalah guru yang merdeka, guru yang memerdekakan murid, guru yang bisa berkolaborasi. Nah kita baca, kita tulis kalimatnya dengan kalimatnya sendiri. Saya ingin menjadi guru yang mampu berkolaborasi, yang membuat perubahan di sekolah, dari hasil bacaan kita. Karena kita ini adalah individu yang unik, setiap kita pasti akan menulis dengan gaya kita masing-masing. Jadi kita lolos bagi hasilnya, Bapak dan Ibu. Jadi boleh kita banyak membaca, saya rasa, nanti kita tuliskan dengan kalimat kita sendiri, dan itu akan menjadi sisi positif kita, dan insya Allah kita akan lolos dengan hal seperti itu. Juga saya lihat di sini kita bisa kok berdiskusi dengan teman sebelum nanti menyempurnakannya. Kalau kami dulu, kalau sudah sampai ke tahap berikutnya bisa ada lima pertanyaan. Ketika kita menjawab pertanyaan nomor dua, kita nggak bisa balik ke pertanyaan nomor satu. Kalau sekarang saya lihat bisa, kita udah sampai ke pertanyaan nomor lima pun, kita tutup laptop kita, besok kita balik lagi ke pertanyaan nomor satu bisa. Jadi masih bisa diskusi kita, insya Allah. Dan syukur-syukur ya Bu Melda ya, Bu Melda ini luar biasa nih, Bapak dan Ibu, saya nggak ngerti nih dia, di mana ada celah, kok dia bisa masuk, mana kadang-kadang orang bukain pintu sama dia lagi. Bu Melda, silakan masuk gitu. Tadi Pak Kalbissel itu luar biasa kan, mengajak Bu Melda untuk melakukan forum khusus, membahas soal begini, dan beliau pun akan hadir bersama kita, insya Allah Bapak dan Ibu. Jadi mungkin kita buatlah khusus sesi tips dan triks mengerjakan esay. Nanti mungkin kalau Bapak dan Ibu lulus, kita lanjut dengan tips dan triks lulus wawancara dan simulasi mengajar. Kemarin kita sudah ngadakan itu di angkatan kelima ya Bu Melda, dan Alhamdulillah kayaknya sukses teman-teman-teman percaya diri, tambah punya bekal untuk maju. Harapan kami cuma satu Bapak dan Ibu, kita semua bisa lolos. Karena yang saya dengar, walaupun kotanya cuma 50 misalnya, tapi kalau ternyata Bapak dan Ibu ini berkompeten untuk bisa lulus, itu kotanya bisa ditambah. Jadi teman bukan saingan sama kita, tapi teman adalah kekuatan kita untuk bergandengan tangan sama-sama sampai ke puncak. Mungkin begitu Bu Melda, kalau sudah ngomong jadi kebanyakan saya ya. Kasih mamak-mamak. Terima kasih Butin. Bapak Ibu, inilah yang membuat saya selalu suka dengan Butin, kalimat-kalimat motivasinya selalu membakar kita semua. Pasti Pak Ismail sekarang, walaupun di Meranti, sudah terbakar. Oke, kita lanjut. Kawan-kawan, tiga pertanyaan lagi. Ada Bu Rana Dewi lagi, Pak Munawir, dari tadi, angkat tangan. Kemudian ini yang dicek, saya baca dulu. Saya yang mengajar tidak linier, apakah bisa mencoba untuk? Bisa. Saya kemarin waktu, waktu jadi pertamanya ikut pendidikan guru penggerak, marah, malah ngajar BMR Bapak Ibu. Enggak masalah itu yang di, enggak ada masalah dengan linier, tidak liniernya, kita bukan PPG, tapi PGP. di mana di kegiatan guru penggerak ini, yang diangkat adalah kompetensi kita mendidik, pedagogiknya Bapak Ibu. Oke, lanjut lagi. Saya mau, siapa lagi ya? Karena 19 tahun ini Pak Ismail tadi, undur diri, oke. Izinannya guru-guru hebat, simulasi mengajar itu apakah benar-benar dilakukan? Nah, simulasi mengajar, memang betul dilakukan, nanti kita bahas lagi Ibu, karena waktunya wah. Oke. Lanjut Pak Munawir, atau Bu Ratna Dewi, silakan Bu Ratna Dewi, sudah bisa ini suaranya kedengeran Bu Ratna. Halo Bu Ratna, sudah oke, aman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ratna. Ini Ibu, waktu apa itu, kan waktu pengisian, pengisian untuk tahap satu CGP semalam kan, jadi jaringan itu di sini Ibu hilang-hilang timbul gitu kan, termasuk juga Zoom ini kan, tadi saya lama masuk karena jaringan, susah mencari jaringan kan, jadi apakah kalau seandainya saya tidak ikut Zoom meeting ini, bisa salah satu tidak lulus untuk CGP ini Ibu? Maksudnya, jika tidak ikut Zoom? Ikut Zoom ini. Oh, enggak, enggak. Bapak Ibu, ini bukan salah satu syarat untuk lulus program guru penggera. Ini adalah komunitas kawan-kawan yang ingin mendampingi, jadi kami ini tidak ingin hebat sendiri. Kami ingin kawan-kawan di Riau juga hebat sama-sama, jangan nanti kuotanya pindah ke provinsi lain. Makanya kami adakan ini dari sejak coaching 1, 2, 3, sampai sekarang coaching 7. sengaja diadakan agar kawan-kawan di daerah termotivasi, setidaknya bisa bertanya kepada yang sudah lulus. Karena kalau kita enggak nanya, jalan-jalan kan, Bu? Iya, betul. Oke, terima kasih. Jadi itulah, Bu. Kadang-kadang kan saya kan mencoba ini kan. Ya, Bu Rana udah masuk grup kan? Udah. Oke, ya silahkan nanti kita tanya di sana. Semuanya tanyakan, silahkan. Oke, Rana cukup. Kita lanjut. Ini lagi, Bu. Boleh bertanyakan, Bu? Boleh, Bu. Ngajarkan, Bu. Cuman ada kawan bilang gini, pikir-pikir dulu, Bu, kalau mau masuk itu. Karena susah masuk itu, stres kita dibuatnya. Katanya kan. Nghabiskan waktu, hilang waktu bersama keluarga. Jadi saya agak ini juga, Bu. Ada cemas-cemesnya gitu kan. Anak-anak bilang, saya, Bu, sampai marah-marah suami karena ngikuti kegiatan ini. Jadi sampai saya bilang gini sama suami, gimana, Bang? Apakah kayak gini saya ikut? Nanti Abang marah, kalau bilang gitu kan. Jadi kata suami, udah, coba aja, ketanya kan. Jadi ini, Makanya, Bu, ya. Masih ragu-ragu ya. Itu, ya. Jadi kata kawan kan, ada yang bilang sampai stres, membuat tugas ini-ini. Apa seperti itu ya, Bu? Iya. Oke. Baik. Pertanyaannya disimpan. Saya tahu siapa yang bisa jawab. Itu buktin yang jawab. Silakan pertanyaan yang kedua dari Pak, 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 Pak. Mas Nawi tadi hilang ya? Oke. Pak Mas Nawi hilang. Bapak di mana berada, Pak? Oke, lanjutlah ke Bu Sari Dewi. Silakan, Bu Sari Dewi. Mau nanya apa? Baik, terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sari Dewi, Bu. Saya mengajar di SMA Negeri 2, Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Ranti. Tadi saya sudah mendengar motivasi dari Ibu Tin yang sangat luar biasa sekali. Ibu, terima kasih. Sudah membuka sedikit pengetahuan saya tentang guru penggerak ini, Ibu. Kemudian motivasi yang diberikan kepada kami, terutama di Kabupaten Kepulauan Ranti ini, itu sangat berharga sekali. Terkait dengan pertanyaan sebelum saya dari Ibu Ratna Dewi mengenai adanya asumsi-asumsi pendapat-pendapat dari beberapa teman. Kemudian memang mengenai itu tidak bisa kita pungkiri bahwa memang pasti nanti kita akan sibuk, kan Ibu? Kemudian yang jadi pertanyaan saya adalah apakah kesibukan itu nanti saya bawakan ke diri saya, saya kebetulan sambil kuliah, Ibu, sambil kuliah mengambil S2, gitu. Apakah itu nanti akan mengganggu atau tidak, gitu. Kalaupun mengganggu, mana yang menjadi prioritas saya, gitu, Ibu. Karena sama-sama penting menurut saya. Ini merupakan ilmu-ilmu dan kesempatan saya untuk meng-upgrade diri saya, wawasan saya, mana yang harus saya pilih, gitu. Kalau seandainya nanti terbentur, gitu Ibu. Karena memang ada juga yang dari Kabupaten lain, saya dengar, bisa berjalan beriringan. Tetapi manalah tahu nanti saya sampai di ujung harus memilih, begitu Ibu. Nah, itu saja mungkin Ibu pertanyaan dari saya. Saya harap Ibu Tin atau narasumber yang lain bisa memberikan jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan lagi, Ibu Tin. Ya, saya izin, Ibu, bertanya, Ibu. Oh, boleh-boleh, Ibu Sasri. Silakan, Ibu Sasri. Iya, Ibu. Ini kan kita udah daftar di Guru Penggerak. Jadi tadi pas Pak Badul nggak salah mengasihkan contoh mengenai surat dukungan, di situ dibikin kan yang di tanda hitam tadi, kalau kita tidak akan mengganggu kita belajar di sekolah. Nah, di situ ditulisnya kan 9 sampai 2 bulan. Iya, 12 bulan. Sedangkan saya yang kami download yang angkatan ke-6 ini, di situ 6 bulan, Ibu. Apakah itu kesalahan atau gimana tuh? Di situ yang kami download itu 6 bulan, bukan 9 sampai 12 bulan. Itu, Ibu, yang saya tanyakan, Ibu. Baik, terima kasih. Sudah tiga pertanyaan. Ini nanti bisa sama menyambung, Pak Icap juga bisa jelasin. Mungkin saya bisa jelasin sedikit tentang yang barusan ditanyakan oleh Bu Sasri. Untuk yang angkatan 5 dan berikutnya, 5-6, itu di angkatan kita memang 9 bulan, Bapak Ibu. Jam di sertifikat itu 306 jam nanti di kawan-kawan, angkatan 5 dan 6 itu hanya 6 bulan, tapi aksi nyatanya yang banyak. Begitu sepertinya. Cuma mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Badrul atau Pak Satrudin. Kita jawab pertanyaan yang mana dulu nih? Yang inilah dulu, yang Pak Badrul, silahkan Pak Badrul. Yang ditanyakan terakhir dulu. Karena kalau bagian yang bakar-bakar itu yang terakhir, bagian yang terakhir, kenapa di PPT Pak Badrul itu 9 bulan? Padahal yang kawan-kawan lihat itu 6 bulan. Oke, silahkan Pak Badrul. Ya, baik. Itu contoh mungkin diambil tadi dari web Guru Pundera. Mungkin itu contoh yang lama yang ada di situ. Yang untuk yang terbaru, memang untuk yang angkatan ini hanya 6 bulan saja, Bu. Waktunya 6 bulan, kemudian materinya yang dipadatkan. Jadi Ibu yang tadi format yang saya ambil itu contohnya juga dari web Guru Pengerak itu sendiri. Tapi mungkin yang ada di link di situ yang lama, angkatan 1-4 mungkin. Jadi yang benar itu punya Ibu, 6 bulan. Jadi selama 6 bulan. Baru ambil pasti. Iya, iya, iya. Iya, masalah kita udah upload kan, takutnya salah pula, Pak. Tidak, Bu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih, sibuk kah? Nah, kayaknya semua harus jawab. Bu Tin, terakhir aja, Bu Tin. Saya minta pertama, Pak Ridwan. Pak Ridwan ada nggak? Bagaimana membagi waktunya? Pak Ridwan. Iya, Bu, Ibu Imel. Terima kasih, Bu Imel. Kalau dibilang sibuk, ya sibuk. Dibilang tidak sibuk, ya tidak sibuk sebenarnya, Bu. Kalau saya kemarin kebetulan, saya mulai CGP, istri saya lagi hamil, Bu. Nah, pas. Jadi istri saya sakit-sakitan, dia harus ngajar juga, terkadang tugas beliau dilimpahkan juga ke saya gitu kan, ngisi rapor dan setelah macam. Tapi tetap, Ibu, sebenarnya kalau Ibu nanti selaraskan tugas-tugas di CGP itu dengan tugas ngajar Ibu, sebenarnya nggak ada masalah. Saya dengan Bu Tin itu, Bu Tin itu justru tengah malam ngerjakan gitu. Tapi karena memang, beliau memang orang sibuk gitu. Beliau memang banyak kegiatan. Kalau saya lebih banyak ke masalah pribadi, seperti tadi istri saya lagi hamil, kemudian sakit-sakitan, kemudian COVID pula kan. Jadi Ibu, jadi nanti kalau Ibu, mudah-mudahan Ibu lulus, saya berharap dengan Ibu lulus, pendidikannya itu, Ibu, ketika tadi, modul-modul yang kita bahas tadi, selaraskan dengan tugas Ibu di sekolah saja. Jadi nggak usah cari program yang kayaknya wah kali ini. Nggak usah. Cari aja program kecil, tapi luar biasa manfaatnya kepada siswa di dalam kelas Ibu. Misalnya pembelajaran di prehensiasi tadi. Apa yang Ibu kerjakan di dalam kelas saja yang dijadikan tugas-tugas dan bahan-bahan di diskusinya semua. Jadi sehingga Ibu tidak seperti sedang pelatihan, tapi Ibu sedang merapikan administrasi yang Ibu lakukan selama ini saja, Bu. Kalau saya seperti itu kemarin, Bu. Jadi misalnya kita ketika pandemi diminta buat video pembelajaran, akhirnya tugas-tugasnya itu-itu saja, Bu. Jadi kita selaraskan, gunakan Zoom, bagaimana mesosialisasikan akun belajar ID kemarin dengan anak-anak. Tugasnya itu-itu saja, Bu. Jadi saya kira Ibu pasti bisa kalau misalnya Ibu jeli menengok materinya dengan kebutuhan Ibu di dalam kelas. Tetapi kalau misalnya Ibu bermimpi untuk buat sebuah program yang luar biasa, ya nanti seperti saya, Bu. Nanti halangannya itu banyak akhirnya, Bu. Jadi halangan dari waktu, halangan dari keterbatasan dana, dan segala macam. Tapi kalau misalnya kita sederhanakan saja di dalam kelas, ternyata itu jauh lebih gampang, Bu. Jadi kegiatan Ibu itu jauh lebih nampak di dalam kelas, Bu. Apalagi kalau Ibu wali kelas. Itu luar biasa sekali. Itu Ibu email, Bu Sari Dewi. Jawaban dari saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Oke, lanjut. Kita dengar dari Pak Badrul dulu lah. Pak Badrul juga paling sibuk nih. Pak Badrul silahkan, ada yang mau ditambahkan. Baik, ini menjawab pertanyaan ini mantap nih. Mantap sekali menjawabnya. Karena ini sama kondisinya dengan saya. Nah, bisikan-bisikan gaib yang negatif tadi, banyak-banyak baca ta'au saja. A'u bila Indonesia tentu lojim. Itu yang membuat kita mundur. Itu banyak-banyak aja yang tiba. Jadi, untuk ini sibuk atau tidak? Tentu, kalau dibandingkan dengan orang tidak ikut kegiatan, tentu kita lebih sibuk dari mereka. Jadi ya. Tapi apakah sibuk betul sampai tidak bisa ngurus suami, ngurus anak? Nggak juga. Karena kan waktu pengerjaannya fleksibel, Bapak Ibu. Bisa 24 jam. Kan dia daring. Nah, maka yang dibutuhkan adalah bagaimana memanage waktu. Itu yang pertama. Yang kedua kan kita punya teman-teman yang lain. Kita selingkontak. Sudah selesai atau belum? Bagi dong, kasih ide. Apalagi angkatan yang ke-6 ini sudah banyak referensi yang sudah ada di YouTube. Di blog masing-masing guru penggerak yang terdahulu. Angkatan 1 sampai 5. Jadi, saran saya hal-hal yang membuat kita tadi menjadi don itu diabaikan. Itulah gangguannya itu. Jadi, fokusnya apa? Tadi suami sudah ngizinkan. Yaudah. Suami sudah ngizinkan. Anak-anak sudah ngizinkan. Dan kegiatan ini tidak seperti tadi sampai tidak bisa makan. Saya makan juga. Lulus juga. Dan tugasnya saling berbagi dengan teman-teman. Satu lagi, jangan berpikir membuat sesuatu yang wah. Sehingga kita sendiri repot jadinya. Asal ada tugas, ada tagihan, ada yang kita laporkan. Cukup. Nah, kita diselorohkan dengan pemburu centang biru. Wah, itu kita. Asal udah centang, udah. Kalau nanti disuruh repisi, kita repisi. Ini jangan dibayangkan seperti sekripsi gitu ya. Harus berjilid-jilid. Enggak juga. Jadi, asal ada tagihan, kita buat laporannya. Udah, cukup. Kemudian, selalu satu lagi adalah kita tidak sedang berapa namanya kemarin, Kak Imel? Bertanding. Tidak berkompetensi dengan orang lain gitu, Bapak Ibu. Kita hanya sedang berkompetensi dengan diri kita sendiri. Yang tadi, melawan malasnya, melawan malas kita, melawan kita sudah merasa di zona nyaman gitu. Tidak bergerak pun, tadi kan, tidak bergerak pun gaji jalan, kata kawannya kan. Nanti tambah susah, tambah repot aja gitu. Nah, kita sedang berkompetensi dengan diri kita sendiri. Mungkin itu untuk penyembangan Ibu-Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Badul. Sebelum kebutin, kita ke Pak Icap dulu. Silakan, Pak Icap. Ada yang mau ditambahkan, Pak Icap. Oke, terima kasih, Ibu Melda. Jadi, sedikit berbagi untuk memanage waktu ya di sini. Kebetulan, di angkatan satu, itu saya sebagai pengajar praktik, jadi ketika itu ada syarat kalau sedang melakukan PPG, itu silakan untuk mengundurkan diri, Bapak Ibu. Jadi, kalau PPG 2020 dan 2021 itu kan dilaksanakan secara daring. Itu kegiatannya sangat padat sekali mulai dari pagi sampai, kadang sampai tengah malam ya. Zoom meetingnya nggak berhenti-henti sama dosennya. Jadi, kebetulan waktu itu saya dan saya menampingi empat orang guru penggerak waktu itu. Salah satu guru penggerak saya itu melaksanakan PPG juga dengan saya ya. Kalau kebetulan kalau pengajar praktik, pengajar praktik tugasnya nggak sebanyak calon guru penggerak Bapak Ibu, jadi saya bisa mengimbangi waktunya. Tapi saya lihat pengalaman dari CGP saya yang saya dampingi itu, beliau seorang guru SD, kemudian ketika itu dia juga melaksanakan PPG. Jadi, dia meminta penampat sama saya, gimana, apakah saya harus mengundurkan diri ini, Pak, gimana? Kan disaratnya harus mengundurkan diri kalau PPG. Saya bilang, kalau Bapak bisa mengimbangi waktu untuk mengikuti jadwal ini, silakan lanjutkan saja, Pak. daripada Bapak hanya putus di tengah jalan nanti, makanya dia berpikir akhirnya dia bisa menjalani kegiatan PPG-nya dan kegiatan guru penggeraknya. Ini artinya apa? Kegiatan guru penggerak ini tidak mengganggu kegiatan utama kita sebagai guru atau kegiatan kita dengan keluarga. Seperti yang dibilang Pak Badrol tadi, kegiatannya 24 jam. Jadi, kapan waktu luang kita mengerjakannya, yaudah kita buka laptop, semua kerjakan di LMS. Mungkin ada beberapa waktu yang memang ditentukan waktunya. Contoh loka karya, Bapak Ibu. Jadi, kalau loka karya itu memang ditentukan waktunya memang pas waktu jadwal yang ditetapkan, Bapak Ibu. Jadi, kalau yang lain-lainnya, ya Bapak Ibu, kapanpun Ibu bisa silakan kerjakan waktunya di sana. Jadi, kalau menurut saya tidak menganggulah kegiatan ini sebagai tugas kita sebagai guru, kemudian mengurangi waktu kita dengan keluarga, Bapak Ibu. Itu mungkin sedikit motivasi dari guru penggerak yang pernah saya dampingi, Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Ibu Melda. Oke, baik Pak. Nah, sebelum kubutin, saya jawab dulu pertanyaan di chat. Apakah CPNS boleh mengikuti? Ya, sangat boleh sekali, Bapak Ibu. Bahkan kan nanti sudah dapat ini. Dapat mengikuti syarat jadi kepaian sekolah, kan sudah dapat sertifikat guru penggeraknya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Sri Jauhari. Nanti penilaiannya ada simulasi mengajar. Iya, kita lulus dulu di seleksi tahap satu, karena itu nanti di tahap dua. Oke, sekarang kita masuk ke Buktin, silakan Buktin, sampaikan pengalaman Ibu selama mengikuti kegiatan guru penggerak. Apakah sibuk, terlalu sibuk, atau santai-santai? Buk Melda, ini memang saya just lupa dikasih lah, ini saya jawab dari yang saya ingat dulu yang paling bawah ini. guru penggerak apakah sama dengan pendamping guru penggerak? Tujuan program Merdeka Belajar ini adalah menciptakan guru penggerak, Bapak dan Ibu. Jadi tujuan adanya fasilitator, tujuan adanya pengajar praktek, tujuan adanya pendamping itu adalah menciptakan guru penggerak. Jadi ujung tombaknya guru penggerak, Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu belajar di guru penggerak, Bapak dan Ibu bisa menjadi pendamping seperti Pak Syahrudin. Bapak dan Ibu nanti bisa jadi fasil, Bapak dan Ibu nanti bisa jadi asesor. Bapak dan Ibu bisa menjadi apa saja. Jadi kalau tujuannya adalah membentuk guru penggerak, sebaiknya Bapak dan Ibu yang kejar adalah guru penggeraknya duluan. Walaupun nanti pengajar praktek itu bisa menjadi di apa istilahnya di kalau main bola itu kan ada apa tuh dikondisikan nanti menjadi guru penggerak. Tapi kalau tujuannya adalah guru penggerak, saran saya sebaiknya Bapak dan Ibu mendaftar jadi guru penggerak. Itu yang pertama. Yang kedua tadi soal motivasi Bapak dan Ibu. Saya adalah contoh guru penggerak yang hampir saja gagal. Jadi saya berani berkata begini karena saya tahu, saya tahu, saya tidak bilang mulut-mulut Bapak dan Ibu. Saya tidak seperti Pak Ridwan Ali. Saya Pak Ridwan Ali, Pak Badul, itu kami satu fasil. Pak Ridwan Ali tahu betul saya itu ditagi-tagi tugas saya. Jadi mungkin saya ini hampir nggak lulus karena tugas saya hampir nggak selesai. Saya adalah ibu-ibu mamak-mamak yang memprioritaskan keluarga nomor satu. Jadi bagi saya mengerjakan tugas-tugas saya di luar keluarga itu hal nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Jadi memang saya sibuk. Saya sibuk di sumur, dasur, kasur. Mak-mak ini nomor satu adalah tugas kita rumah tangga. Jadi bagaimana saya menyiapkannya, saya pertama yang Bapak dan Ibu, dan saya mau kasih tahu Bapak dan Ibu, kita kalau berniat mau ke sumbar, jangan banyak tapi. Pertama kita, kalau saya dijak Bu Melda ya, Butin, kita ke Kepalo Banda yuk. Jangan Kepala Docia ya. Kepala Docia yuk Melda. Kepalo Banda aja belum pernah kan. Karena belum pernah, tentu saya akan bilang, mau Bu Melda, tapi saya nggak punya mobil, tapi anak saya sama siapa, tapi nanti kita di sana makannya di mana, tapi nanti nginepnya di mana. Nah kalau banyak tapi-tapi-tapi itu, kita jadinya nggak berangkat. Tapi kalau kita mau ke Kepalo Banda, kita cuma tanya, persiapannya apa, nanti kira-kira di sana bagaimana gitu ya. Kita nggak banyak tapi, tapi kita hanya berusaha, lakukan saja, ya saya ikut gitu. Ketika kita bilang saya ikut, kita akan mempersiapkan pakaian kita, kita akan mempersiapkan uang jajan kita, kita akan mempersiapkan bekal kita. Yang pertama, luruskan niatnya, kuatkan niatnya, tapi-tapinya simpan dulu. Karena program ini sudah dirancang oleh pemerintah. Dan kalau Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita naik suatu wahana ya, kita naik suatu wahana yang sudah disiapkan oleh yang punya wahana, tentu wahana yang disiapkan itu sudah safety Bapak dan Ibu. Sudah safety, sudah dipersiapkan sama pemerintah. Itu bukan wahana yang membahayakan. Kita dianggap sudah mampu. Kalau kita banyak tapi, 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 ya sudah, dari awal aja mengundur ngapain, ngabisin-ngabisin waktu, cuma mikirin tapi. Ini kita mau naik para layang misalnya. Kita tidak safety Bapak dan Ibu. Tapi kalau kita mau naik sepeda gantung, kita udah yakin bahwa sepeda gantung itu sudah disiapkan wahana dengan aman. Kita hanya berani nggak? Mau nggak? Mampu nggak? Jalanlah kita. Tapi kalau banyak tapi, 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 nggak usah. Yang kedua Bapak dan Ibu, kan sudah Pak Badul lebih paham nih mungkin, bahwa kita diberi ujian sesuai dengan kesanggupan kita. Ketika kita mengambil kesempatan untuk menjadi guru penggerak, calon guru penggerak, berarti kan kita mengambil ujian itu, kita menerima ujian itu untuk mengurangi waktu tidur kita mungkin, untuk mengurangi waktu bersantai kita, untuk mengurangi waktu bermain kita. Tapi yang jelas Bapak dan Ibu, waktu itu 24 jam semua manusia diberi sama semua. Cuma, saya perhatikan, ketika kita sibuk, waktu 24 jam itu cukup. Kita mamak-mamak nih, mungkin waktu 24 jam itu ketika kita sibuk, piring tercuci juga. Tapi ketika waktu kita tidak banyak, kegiatan kita tidak banyak, waktu yang 24 jam itu, cuci piring pun mungkin besok kita Bapak dan Ibu. itu yang simpel. Bahwa kita ini ternyata semakin sibuk, semakin pandai kita mengatur waktu. Tapi semakin waktu kegiatan kita tidak banyak, justru semakin lalai kita dengan waktu kita. Itu aja Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama, yakin, yakin bahwa kita mampu asal kita mau. Dan bagaimana caranya ia kerjakan langkah-langkahnya sampai tuntas. Ketika saya ikut program pendidikan guru, saya memposisikan diri saya sebagai murid. Kita nggak mau kan punya murid yang cengeng. Kita nggak mau punya murid yang mudah menyerah. Kita nggak mau punya murid yang kalau ditegur, ngambek. Nah, saya memposisikan diri saya sebagai murid yang diidolakan guru. Jadi, karena saya adalah produk yang hampir gagal, kalau saya nggak ditendam-tendam Bumelda, kalau nggak ditarik-tarik Bumelda, kalau nggak ditempel-tempel di Sampak Badul, mungkin saya gagal. Jadi, dari proyek yang hampir gagal ini, saya banyak mengambil pelajaran-pelajaran yang insya Allah saya dengan senang hati membaginya kepada Bapak dan Ibu. Intinya, peluang ini kalau nggak kita ambil, rugi. Karena peluang ini nggak datang dua kali. Mungkin begitu Bumelda. Super sekali, super sekali Bumelda. Izin Ibu. Ya, silakan. Berarti nanti dari kesimpulan yang sudah diberikan, nanti kan ada lokakarya itu buat satu bulan sekali. Iya. Ya, benar. Jadi, itu kan wajib diikuti ya Bapak, Ibu. Benar. Kayaknya, dari informasi yang saya dapatkan, itu jadwanya Jumat Sabtu. Nah, sementara kegiatan saya kan Jumat Sabtu juga. Jadi, memang harus saya fokuskan ke situ ya Bapak, Ibu. Oke. Mungkin saya bisa menambahkan, saya dulu waktu kegiatan juga lagi kuliah, Bu. Iya, iya. Maksud Dewi gini, Bu. Wajib ikut itu ya lokakaryanya. Jadi, mungkin kalau, kalau misalnya, di situlah kita nanti, apa yang selama, kita kan nanti pada saat dikat ada yang daring. Daring itu kita ngerjain tugas. pada saat kita berkumpul itu, kita berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-teman, sehingga apa yang kita dapat itu kita jadi lebih paham. Iya, benar. Sebenarnya, kuliahnya tatap muka ya, Bu, ya? Daring, Bu. Daring juga. Saya kemarin juga, setelah, ini, ketemu teman-teman yang sambil PPG, sambil juga ini, sambil juga PGP, dua-duanya, dan Alhamdulillah kawan-kawan lulus. Jadi, itu dia, kata Butin, tidak ada tapi. Kalau kita mau, pasti bisa. Jadi, kalau kita mau, yang namanya bisa itu karena mau. Jadi, kalau misalnya tidak mau, tidak akan bisa-bisa, Bu. Oke? Iya, benar. Oke, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bapak. Iya, kita lanjut nih, kayaknya. Lima lewat tiga nih, Bu, kan ada yang ngangkat tangan lagi di mana, Bu, Bu, Pak Saf, satu orang saja. Di fasilitasi saja. Oke, Bu Nurhas Lina dengan Bu Astrid. Bu, Pak Safri, wah, makin banyak. Silakan, tiga pertanyaan. Bu Nurhas Lina, silakan duluan. Kemudian, Bu Astrid, kemudian Pak Safri. Silakan, Bu Nurhas Lina. Silakan, Bu. Iya, silakan, Bu. Masih connect audio atau gimana? Oke, lanjut ke Bu Astrid dulu. Bu Astrid Riauda. Bu Astrid, silakan. Ada yang ingin ditanyakan, silakan, Bu Astrid. Dibuka dulu mic-nya. Bu Astrid. Mic-nya, Bu Astrid. Dipencet, Bu Astrid. Mic-nya. Iya. Udah, Bu Astrid. Atau kita lanjut ke Pak Safri dulu deh. Pak Safri, silakan. Pak Safri sudah siap bertanya nih. Silakan, Pak Safri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Selamat sore. Kayaknya saya melihat tadi, penyampaian dari mentor-mentor tadi, membuat saya juga ikut. Semangat. walaupun tadi hampir-hampir juga, saya juga hampir-hampir lemah juga. Karena mengingat banyaknya tugas-tugas yang harus di, yang saya lihat gitu kan, dari penyampaian-penyampaian tadi. Tapi, tetap semangat. It's the best. Saya ingin bertanya, ini ada kendala, masalah, saya mengisi CP gitu. Iya, Pak. Kepada pengisian CP, Bu. Kemarin tuh, pas saya mengisi itu, yang diminta itu kan ada tiga, apa namanya, tiga sampel yang diminta gitu. Salah contoh-satunya, organisasi, ikut organisasi. dimintanya tiga, jadi kalau tidak tiga, tidak bisa gitu. Kemudian, apakah yang, itu kan ada yang pengisian wajib, ada pengisian yang, apa namanya, tidak, tidak wajib gitu. Yang, opsional. Opsional gitu. Apakah pada pengisian opsional ini, tidak kita isi bermasalah nantinya, atau memang, dipaksakan kita untuk mencari solusinya, untuk memberikan jawaban, sehingga nanti, tidak menimbulkan, mengada-ada, sesuai dengan, kapasitas kemampuan diri kita. Jadi, ini, yang dapat saya tanyakan, cuma itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Kemudian kita lanjut dulu. Oh, tangannya udah turun. Silahkan, Bapak-Ibu, siapa yang mau bertanya? Bapak-Ibu Narasumber, Pak Icapka, Pak Ridwan, Pak Baduadu, silahkan. Oh, mau nanya Ibu Elvi, silahkan Ibu Elvi. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Elvi Tutinor Hayati. Saya bertugas di SDN 025 Tambang. Yang ingin saya tanyakan tentang PGP ini, Bu. Kebetulan, dari hasil percakapan saya dengan teman-teman, katanya PGP ini harus menggunakan laptop. Sedangkan saya, laptop saya kebetulan ada yang rusak, Bu. Jadi, apakah nanti terkendala dengan PGP-nya? Yang rusaknya begini, Bu. Cuma di speaker, lu speakernya saja. Terima kasih, Bu. Cukup sekian yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi pertanyaan yang lain, Bapak-Ibu? Ada. Atau enggak, kita lanjut. Kita jawab saja dulu. Silakan, Pak Icap, Pak Badul. Silakan, siapa yang mau jawab? Pak Ridwan, Putin. Pak Icap, silakan jawab yang punya Pak Safri. Iya, Pak Safri. Oke. Terima kasih, Pak Safri, atas pertanyaannya. Jadi, tadi pertanyaannya di CV ya, Pak. Di CV itu ASI ini, Pak. Di CV? Yang di CV ya. Jadi, ada yang wajib, kemudian ada yang opsional ya. Jadi, kalau wajib itu memang wajib kita isi ya. Kalau yang opsional itu pilihan saja. Jadi, sama kayak kita, yang opsional itu hanya nilai plus ya. Nilai plus, tapi memang harus ada. Jangan mengada-ngada gitu. Memang harus ada barangnya, dimasukkan. Kalau memang ada, silakan dimasukkan. Kalau tidak ada, ya enggak usah. Kita sesakan gitu. Karena yang opsional itu hanya pilihan saja. Jadi, nilai tambah bagi kita gitu. Memang ada gitu. Tapi kalau memang tidak ada, jangan dipaksakan. Yang tidak ada, diadakan. Nanti akan bermasalah nanti di belakang. Kalau memang tidak ada yang diadakan. Bapak. Mungkin itu, Iya, Pak. Ini, Pak. Kadang-kadang kan organisasi itu kan yang saya tahu gitu kan. Yang simple saja. Pertama, organisasi MGMB mungkin ya. Benar. Kemudian, organisasi PGRI. Kadang-kadang itu kan saya tanya sama kawan kan. Kadang-kadang kan kita kan nanya statusnya sebagai anggota ini. Iya. Gitu kan. Terlalu banyak kali gitu kan. Kita kan nanya sebagai anggota ya. Apa yang dikerja, apa yang diperintahkan sama pimpinan. Ya udah, itu ini kerjakan kan gitu. Ikut pelatihan ya. Ikut pelatihan ya gitu. Iya. Gumpul ya gumpul. Jadi, kayak organisasi itu seperti yang dibilang buktin tadi, bisa juga organisasi yang ada di organisasi masyarakat yang ada di lingkungan kita juga bisa, Pak. Organisasi di lingkungan kita? Iya, seperti yang dibilang juga. Ketua RW gitu ya. Ibu-ibu misalkan dia itu organisasi arisan, jadi misalkan ketua arisan. Jadi, bagaimana dia mengelola organisasi tersebut gitu. Contohnya jadi ketua RT, bisa juga dimasukkan itu, Pak. Bagaimana Bapak memimpin di RT gitu. Sebenarnya itu yang dilihat kepemimpinannya atau bagaimana mengelola atau organisasi itu, Pak. Mungkin itu, Pak. Ketua Masjid, Ketua Masjid. Ah, iya, Ketua Masjid juga bisa. Jadi, di lingkungan masyarakat kita jadi harus yang berhubungan dengan sekolah atau pendidikan yang kita jalani gitu, Pak. Dan di lingkungan masyarakat kita juga bisa mungkin. Penidik ya kurban bisa di apa? Ya kurban. Oke, silakan Pak Badrul. Kemudukan Pak Badrul. Tapi mungkin saya bisa tambahkan nih, Pak. Sebenarnya bukan jabatan di organisasi itu yang lebih ditekankan, tapi peran kita. Jadi, ceritakan peran kita, walaupun Bapak jadi anggota. Ceritakan bahwa Bapak di situ sudah mendorong kawan-kawan, sudah berbuat banyak untuk kawan-kawan di lingkungan Bapak gitu. Itu yang mereka cari, Pak. Jadi, percumaan juga. Apa menjadi penitia ujian itu termasuk juga? Nah, kan Bapak. Kalau Ketua, Ketua bisa. Ketua bisa. Ketua anggota kan mengkoordinasi semua ya. Bisa, Pak. Kok boleh masukkan aja, ketika ditanya, kita bisa jawab gitu, Pak. Pengalaman, Pak. Tidak mengadang-adang, artinya tidak mengadang-adang memang kita lakukan. Walaupun sekecil apapun kapasitas kita di situ. Tapi ada pengaruhnya lah. Iya, itu kata Bu Tip tadi ya. Kalau kancil, katakan kancil ya. Iya, benar-benar. Iya, silakan. Kalau kancil, katakan kancil. Jangan rusak. Iya, silakan ada yang, Bu, yang ini yang Tidak punya laptop tadi, Ibu yang punya Tidak punya laptop tadi, mungkin bisa ditambahin, Pak Cah, Pak Badru, Pak Ridwan, silakan. Iya, saya, Bu Meldaya. Saya ini termasuk orang yang lebih sering menggunakan handphone daripada menggunakan laptop, Bapak. Jadi, tak ada masalah sebenarnya kita menggunakan handphone. Cuma kekurangannya mungkin ketika kita mau mengerjakan tugas yang wah. Jadi, kalau kita memang adanya pakai handphone, jangan kerjakan tugas yang wah. Tugas yang wah itu misalnya, Kak Ibu Meldaya itu, kalau diminta buat tugas tertentu, dia itu buat video, Pak dan Ibu. Buat video, nanti pakai narasi, pakai segala macam. Nah, itu kalau pakai handphone, kan susah. Nah, kalau karena kita nggak punya akar, rotan pun jadi. Nggak punya rotan, akar pun jadi, kan gitu. Kalau kita nggak bisa buat video, yaudah, kita rekam aja bicara kita. Lalu kalau rekam suara, kan bisa dikirim pakai handphone, gitu. Jadi, intinya, tak ada rokan, akar pun jadi. Jadi, tak ada laptop, handphone pun bisa. Yang penting kita mau memaksimalkan yang kita punya. Tapi kalau kita jadikan alasan, aku nggak punya laptop, aku nggak mau ikut lah, aku nggak bisa. Nah, itu lebih banyak, Bapak dan Ibu yang seperti itu. Jadi, Bapak dan Ibu yang mau ikut, tapi cuma terkendala masalah laptopnya rusak, itu sudah hebat sekali dibandingkan Bapak dan Ibu yang tidak mau ikut dengan alasan laptop saya rusak. Jadi, Ibu, apa tadi yang bertanya? Ibu itu udah menang 75 persen itu, Ibu. Sudah calon lulus saya rasa itu. Ibu akan jadi guru penggerak yang hebat. Karena yang dicari dari guru penggerak ini adalah guru-guru yang mampu bertahan dengan kesulitan yang ada. Guru penggerak itu dicari seperti itu. Yang mampu meloloskan diri dari suatu permasalahan. Kalau kita diberi kemudahan-kemudahan, lalu kita jadi hebat, itu biasa, Bapak dan Ibu. Tapi kalau kita diberi kendala, lalu kita bisa keluar dari kendala itu, kita bisa menemukan sendiri solusi dari masalah kita. Seperti itulah guru penggerak yang dicari. Gitu, Ibu. Luar biasa, Buk Tin. Mantap. Bisa menambah, Bu? Bisa ditambah, Bu? Bisa saya menambah, Bu? Bisa, Pak. Masalah laptop tadi yang katanya ada rusak. Kemungkinan jaraknya, karena saya berada di Bangkinang Kota. Jadi kalau bisa, Ibu, tadi itu kalau tidak tada, saya tadi dia ditambang. Iya, ditambang. Nah, itu dia. Kebetulan saya juga termasuk salah seorang di sekolah, saya juga teknisi komputer. Insya Allah. Masalah. Tapi kalau seandainya Bapak, Ibu yang kesulitan tadi, kecuali ditambang, untuk yang ditambang, tadi itu kesulitan, mungkin bisa hubungi saya. Mantap. Emang, dapat solusi langsung. Ya, saling berbagi ya, kawan-kawan. Kalau masalah komputer untuk kawan-kawan, itu mungkin insya Allah saya bisa bantu. Termasuk nanti masalah tugas ya, Pak. Bantu juga. Insya Allah. Saya hanya bisa berusaha sesuai dengan kemampuan saya juga. Nah, kawan-kawan juga tetap tidur. Saya juga sering kendalanya gini. Ada kawan-kawan kadang-kadang kerusakannya pada cas. Kerusakan pada speaker. Kadang-kadang kerusakan pada... Tidak nyambungnya pada infokus gitu kan. Padahal sebenarnya bukan rusak gitu. Tapi bisa diperbaiki. Nah, jadi mungkin kalau seandainya nanti Ibu yang nanti itu sempat nanti kebangkinang, ya silakan aja bawa laptopnya nanti hubungi saya. Kalau bisa saya bantu, saya bantu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masalah tugas, kawan-kawan, tetap berada di grup. Karena, kalaupun nanti lulus, kita akan berbagi tugas. Saling share, saling diskusi. Jadi, tetap di grup, jangan keluar di grup. Jadi, kita pertahankan grup kita. Tadi ada yang mau nanya lagi, kayaknya. Bu Astrid tadi, Bu Astrid. Oke, Bu Astrid. Silakan, Bu Astrid. Ada yang mau ditanyakan? Bu Astrid. Iya, Bu. Iya, silakan, Bu. Baik, saya Astrid dari Kampar. Saya tertarik dari tadi perkataan Ibu. Imbelda tadi mengatakan bahwasannya ketika mengikuti PGPG, teman Ibu juga mengikuti PPG dalam jabatan, kan? Iya. Kita ketahui, sekarang dua-dua program ini mungkin akan dibuka secara bersamaan, Ibu. Apakah memang boleh secara serentak kita mengikuti dua kegiatan tersebut? Kalau saya baca, kalau tidak salah, itu prasarannya kita boleh mengikuti kegiatan yang lain, Bu. Pencerahannya, Bu. Iya. Tadi, kemarin itu, Bu, pada saat kami angkatan satu, ada yang jadi guru pamong. Ada yang ikut PPG. Nah, jadi, sebenarnya fleksibel. kita memilih, nanti di CGP itu, di pendidikan itu, kita CGP itu punya pendamping, punya fasilitator. Nah, kita pandai-pandai lah dengan pendamping. Pada saat kita bertemu, kemudian ada materi, tapi bentrok dengan jadwal zoom, dengan jadwal zoom, kita tetap ini, kita tetap koordinasi. Jadi, sebenarnya tidak ada, tidak seperti ini, kita kan orang-orang dewasa semuanya. Pasti bisa menyelesaikan masalah yang tidak harus dengan hukuman, marah-marah, atau seperti itu. Jadi, koordinasi saja, Bu. Nah, kemudian pada saat PGP satu, kemudian lanjut ke angkatan dua, dan seterusnya, itu di angkatan tiga, masih ada teman yang ikut juga, ini kemarin baru lulus PPG, saya juga baru lulus PPG nih, sama dengan saya yang di kampar, tapi beliau juga sedang ikut angkatan tiga kampar, Bu Muzelia. Bu Muzeli. Nah, beliau lagi PPG juga, jadi memang pandai-pandai. Memang di akhir-akhir ini, disarankan untuk memilih salah satu, kenapa? Karena memang banyak keluhan dari CGP itu sendiri. Menurut saya, jika memang nanti Ibu bisa menghendal waktunya, membagi waktunya dengan baik, silahkan. Seperti yang disampaikan Bu Bin, makin kita sibuk, nanti kita makin bisa menghendal waktunya. Bisa kok, Bapak-Ibu. Sambilan, saya lagi kuliah juga, kemudian teman-teman juga lagi PPG, semuanya selesai. Insya Allah selesai. Ini, Bu, maksudnya, kan sekarang kan sudah dituliskan, bahwasannya itu harus mengikuti, apa, sarannya mengikuti satu kelihatan. Di pakta ada enggak? Apakah nanti tidak mempengaruhi, apakah sistemnya sama tuh kan, di aplikasi tadi itu, apakah tidak mempengaruhi, nanti kita akhirnya tidak dapat dua-duanya. di pakta integritas kemarin disebutkan enggak? Tidak sedang, kalau dipakai ya? Kalau menurut saya sih, dikarangin pandai-pandai. Tapi mungkin bisa ditambahkan, Pak Badrul, Pak Ijar. Mungkin maksudnya begini, kayak tes seleksi TPNS nih, kita sudah milih kabupaten-kota, agar ditetapkan. Sekarang di angkatan ini, mungkin disuruh milih nih, milih PPG atau PGP gitu. Kalau disuruh milih, kalau seperti TPNS, maka pilih saja PPG, Bu. Lebih saya sarankan, pilih PPG. Kalau memang seperti itu, saya milih CPNS gitu ya. Kalau diminta ada PNS ya? Nanti kalau milih dua-duanya, malah tidak dapat dua-duanya. Jadi yang paling menjanjikan adalah PPG. Di PPG dulu. Ada pun PGP, Insya Allah, besok masih ada, kalau di angkatan dalam programnya. Jadi kalau seperti itu tadi, kalau disuruh milih, nanti takutnya kan dia sama sistemnya nih. Sama sistemnya di SIM PKB juga. Ambil PGP, ambil PPG. Ternyata nanti dua-duanya tidak dapat. Maka ambil saja PPG. Mokus dia PPG saja. Kalau gitu. Nah yang di email dah sampaikan tadi adalah, teman kami ketika PPG, ketika dia sedang PGP, dia juga lulus ikut PPG. Gitu maksudnya. Nah, fasilitator kami Ibu Herna gitu juga. Ketika dia menjadi pendamping kami, dalam waktu beberapa bulan berjalan, dia pun lulus ikut PPG. Itu yang kasus yang sampaikan ke email. Tapi kalau di awal tadi, kalau disuruh milih, karena ini aplikasi sama SIM PKB semua, maka fokus saja ke PPG. Itu saran saya. Tapi kalau memang bisa dua-duanya, kenapa tidak? Tidak, tapi saran saya ambil yang pasti saja dulu. Karena semua guru menginginkan ke PPG gitu kan. Jujur saja ya kan. Yang tambahan itu ha. Jadi ambil PPG saja dulu. PGP ini nanti lalu ilmunya ada. Namun Pak Badrul, yang PPG ini nanti di 2022 itu bulan April. Oke, Pak Badrul. Belum buka. Ini kan terakhir kemarin angkatan empat. Ya. Gitu. Mungkin lebih paham. Bu Atri, gimana? Sudah lebih paham? Miknya, miknya. Miknya dihidupkan, Bu Atri. Miknya. Miknya, Bu. Bu Atri, miknya. Miknya dihidupkan, Bu Atri. Ya, silakan, Bu. Ya, makasih, Bu. Iya, iya. Oke. Ya, jadi begitu. Jadi, Pak Badrul, jika pada saat ini sama-sama lulus, silakan pilih PPG, karena PGP ada di angkatan berikutnya lagi. Namun, saya rasa, itu PPG masih tahun depan, kan? Nah, masih tahun depan. Karena angkatan empat kemarin yang terakhir. Oke. Ada Pak Sang Haji masuk. Apa kabar, Pak Sang Haji? Ada motivator kita, Gengelda. Alhamdulillah, semua, Bu. Ini posisi lagi di kampar. Makanya ikut gabung, nih. Alhamdulillah, iya. Ini sepertinya tidak ada lagi yang bertanya. Kita sudahi... Karena Pak Sang Haji, Bang. Bu Isma mau bertanya, ya? Angkat tangan, silakan. Bu. Bu. Bu Isma yanti. Oke, silakan, Bu. Bu Isma. Angkat tangannya ini, bukan itu. Oke, oke. Tidak kelihatan. Silakan, Bu Isma. Terima kasih banyak atas waktunya, Bu Melda. Saya, Bu Isma Yanti dari Tapung Hulu, SDN, kita tersenaman nenek, Kapupaten Kampar. Yang mau saya tanyakan, itu, Bu. Masalah, nanti pada saat perteaching, itu berdiri-nya ditentukan atau kita nentukan sendiri, kemudian ketika kita perteaching itu di kelas kita sendiri atau ditentukan kelasnya kelas mana? Itu pencerahannya. Oke, terima kasih. Belum lagi, tapi sudah mikirnya jauh, ya, Bu. Saya jawab saja langsung. Jadi, kalau masalah perteaching itu nanti temanya ditentukan. Tapi itu bukan seperti PPL. Kita diminta mengajar tanpa siswa. Nanti kita mengajar tanpa siswa, tapi harus seolah-olah ada siswa. Di situ nanti kita dites bagaimana caranya kita mengondisikan, kita mengajar, tapi tanpa siswa. Dan seperti itu, Bu. Jadi, jangan berpikir itu dulu. Pikirkan dulu seleksi tahap satu ini lulus. Karena kalau tidak lulus seleksi tahap satu, tidak akan maju ke seleksi tahap dua. Itu nanti di seleksi tahap dua. Semangat, ya, Bu. Semangat semua, hidup sampai lulus. Ya, insya Allah lulus semua. Oke. Nah, ada lagi nih, nambah lagi yang nanya. Ada Bu Iis. Silakan, Bu Iis. Kita sampai jam tujuh malam, boleh nih? Boleh. Selagi ada pertanyaan, kita coba fasilitasi. Iya, silakan, Bu Iis. Bu Iis Puspa Sari. Silakan, Bu. Ya, udah denger, Bu. Dengar. Tapi orangnya nggak ada, Bu. Iya, kemana ya? Padahal kamaranya udah aktif. Sini, ya. Ibu, agak maju, Bu. Nah, kenin aja, Bu. Oke. Nggak apa-apa, suaranya aja, Bu, ya. Oh, iya, iya, boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya mau tanya, Bu, saya itu cuman guru honor komite di sekolah. Jadi kan rencananya ini mau ikut guru penggerak yang angkatan enam, kan? Jadi mungkin yang bagi yang PNS tadi mungkin nanti bisa jadi kepala sekolah. Mungkin untuk bisa naik-naik pangkat juga, gitu kan? Jadi kalau yang selain ilmu yang akan kami dapat, tapi mungkin sangat bermanfaat, gitu kan, untuk anak didiknya. Ada nggak, Ibu? Ibaratnya yang lain yang bisa kami ini, kan dari seandainya nanti kan kami lulus itu jadi guru penggerak, gitu. Itu aja, Bu. Mungkin itu aja sih, Bu. Jadi sebagai guru honor yang cuman status honor komite, gitu, PPG juga nggak bisa ikut, dan segala macamnya, gitu. Jadi kalau seandainya lulus nanti apa kira-kira mungkin yang kami dapat selain ilmunya tadi, gitu, Bu. Kalau mungkin PNS kan bisa naik pangkat, segala macam, bisa jadi kepala sekolah, gitu, Bu. Oke, mungkin itu aja, Bu. Apakah nanti bisa untuk PPG, misalnya sertifikatnya untuk bisa nambah poin, atau kayak CPNS bisa nambah poin, gitu, Bu. Mungkin nanti informasi itu yang saya butuhkan, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Bu. Nah, lanjut, Bu Vera. Iya, Bu Vera, ya. Bu Vera, silakan, Bu Vera, lanjut. Pertanyaannya apa, Bu Vera? Itu, Bu, udah terjawab sama, Bu, apa tadi, mau nanyakan status kami yang honor ini. Bu Is. Saya juga, iya. Baik, saya juga guru bantu provinsi, Bu Tim juga guru bantu, Pak Padrol juga guru honorer. Ini yang PNS, cuma Pak Icep sama Pak Ridwan. Jadi, untuk menjawab pertanyaannya itu, kayaknya memang kita kasih ke suhunya. Butin, silakan Butin dijawab. Sebenarnya suhu saya itu Bu Melda, Bapak dan Ibu. Tadi kan saya sudah bilang, saya di produk hampir gagal, kalau nggak ditendang Bu Melda. Jadi Bu Melda lah mungkin yang bisa kasih. Intinya, Bapak dan Ibu, dari ajalan Bu Melda, ya, kepada saya, tanpa Bu Melda kepada saya, kalau kita mau berbuatnya, ya berbuat sajalah. Itu mungkin Bu Melda, ya. Kalau kita ini kan hidup, sebenarnya kan hidup kita ini kan cuma menjadi orang yang sebanyak-banyak yang manfaat bagi orang lain, Bapak dan Ibu. Jadi, standar kita bukan negara, standar kita bukan mata orang, standar kita bukan penilaian orang, standar kita bukan, bukan apa ya, karena rejeki yang paling rendah itu kan ada ekonomi. Adalah rejeki dalam bentuk materi. Kenapa kita irikan rejeki orang, materinya banyak, orang PNS, gajah besar. Kenapa kita irikan hal yang itu, kenapa kita pandang hal itu. Sedangkan kita punya rejeki lain yang terlupa, kita syukuri, kita sehat, kita mampu berbuat, kita dikasih Allah waktu yang banyak untuk bisa dekat dengan murid kita. Kita karena materi kita sedikit-sedikit, kita jadi pandai bersyukur. Kenapa kita abaikan yang itu, Bapak dan Ibu. Kenapa kita pikirkan, saya kan salah juga, saya minderan juga, saya kan cuma ini, cuma ini, cuma begini. Tapi saya lupa, saya yang cuma ini, ini ternyata bisa lebih dari yang begitu. Kenapa kita nggak berpikiran seperti itu. Dan kita yang cuma ini, bisa menjadi manusia yang sebanyak-banyak mungkin manfaat bagi orang lain, Bapak dan Ibu. Dengan kita mengikuti pendidikan ini, kita banyak manfaatnya, kita banyak ilmu yang kita peroleh, manfaat, dan yang ilmu yang bermanfaat tadi, membuat kita menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain, itu kan ladang pahala yang luar biasa, Bapak dan Ibu. Bagaimanapun orang yang berilmu, beda derajat, dibandingkan orang yang tidak berilmu. Jadi, jangan kita risaukan dengan status kita. Belum tentu kita panjang umur kok, belum tentu kita sampai sebulan lagi umur kita, belum tentu sampai sepuluh tahun lagi, belum tentu. Anggap aja lah umur kita itu ya, sama-sama aja, anggapnya kita sebulan kemudian mati semua, Bapak dan Ibu, sehingga kita nggak pening, apakah kita PNS atau tidak PNS. Kalau saya sih prinsip, saya seperti itu aja. Nggak paham, kita risaukan hal yang belum terjadi. Jadi, kita syukuri aja. kancil kita ini, kelinci kita ini, ya kita syukuri. Dengan kita sebagai kelinci, kita bisa dimakan orang mungkin. Kalau kita jadi harimau, kita yang makan orang. Kan gitu, Bapak dan Ibu. Bahasa saya seperti itu. Jadi, nggak ada masalah kita honor, kita tak honor, ikuti sajalah, jangan banyak tapi. Kalau yang namanya rejeki, kata Bu Melda, yang namanya rejeki, itu nggak akan kemana-mana, kata Bu Melda. Rejeki kan tidak hanya status, ya begitu. Mantap. Saya tambahkan sedikit, saya tambahkan sedikit. Untuk perhatian, siapapun posisi kita, mau honor, mau PNS, kita kan tadi, kewajiban untuk meningkatkan kompetensi guru. Selain ilmu, apa lagi nih, yang bisa didapatkan? Kalau PNS tadi jelas karirnya, sertifikannya jamnya bisa dinaikkan untuk ini. Kalau kami honorer apa? Nah, kita tidak sampai ke situ pembahasan kita. Nanti kita sampaikan, dijanjikan ini, ternyata tidak terbukti. demam kita nanti. Jadi, kita lakukan saja yang terbaik. Lakukan terus, lakukan saja, tanpa berharapnya gitu. Kalau nanti, nanti dapat. Insya Allah. Jadi, jangan, kami honorer nanti apa, selain ilmu, kita disayangi murid-murid. Kita nanti bisa berbagi ke banyak orang, itu saja. Nanti kalau disampaikan, nanti jadi PNS, nanti nulus PPG, ternyata tidak. Kan demam kita nanti. Cuma ikut PPG. Ini sesuatu yang ada yang percuma. Nyamuk pun diciptakan, tidak percuma dia. Jadi, semangat kami guru honorer. Saya honorer di SMA Bapak Bukalang. Putin pun guru honorer juga. Kak Imelda pun guru honorer juga. Jadi, kita yang honorer ini, kalau lebih bagus dari PNS, itu suatu kebanggaan juga. Iya, betul. Semangat, Pak. Makasih. Iya, iya, iya. Ini kalau Putin yang sudah ngomong, ini makin banyak yang ngangkat tangan. Saya bingung jadinya. Padahalnya mau nutup, gitu. Oke, kalau saya mau nambahinnya gini, Bu, apa sih tujuannya, gitu. Kalau saya pribadi, tujuan saya nanti kalau masuk kuburan, ada bekal saya. Makin banyak yang kita bagi, maka kita akan jadi bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana kita harus banyak membagi? Kita harus banyak meraih. Iya kan? Apa yang kita bagi? Kalau tidak ada yang kita raihkan, Bapak-Ibu. Jadi, harus banyak belajar, harus banyak ikut ini itu, agar ada yang kita bagi. Sehingga kita bisa bawa bekal dalam kubur. Oke, terima kasih. Nah, ini ada Pak Herudu. Sikit lagi, Ibu Melda. Saya mau balas. Ini, Bapak dan Ibu, saya juga dapat dari Ibu Melda, ini ilmu yang luar biasa. Jadi, tugas kita, tugas kita yang intinya itu adalah membuat orang lain menjadi hebat. Inilah yang dilakukan Bapak Melda dalam coaching yang kita adakan ini. Bapak Melda ini menghebatkan kami-kami ini, dalam kegiatan ini, supaya Bapak dan Ibu ini juga hebat semua. Jadi, hebat bersama. Ini kelebihan Bapak Melda yang luar biasa. Jadi, kalau kita sibuk menghebatkan diri kita sendiri, Bapak Melda ini justru sibuk menghebatkan orang lain. Dan siapa yang sibuk menghebatkan orang lain, tentulah dia. Sebenarnya orang hebat itu Bapak dan Ibu ya. Nah, itu aja Bapak Melda. Saya mau sholat dulu izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Pak Hairuddin dan Bungur Hasilina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri dulu. Nama saya, Hairuddin. Dari SMA Negeri 2, Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti. Kebetulan, dari tadi saya sudah menyimak Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang super luar biasa ini. Bapak Badrul, Kemudian Ibu Tin, Ibu Melda yang luar biasa menurut saya. Jadi ketika mendengar Bapak-Bapak Ibu bicara ini, sepertinya kami seperti kata dalam tempurung. Nah, gitu. Jadi benar sekali ya, kalau motivasi yang diberikan oleh Ibu Tin itu sangat-sangat luar biasa. Jadi saya sebagai guru, merasa sangat kecil sekali. Ibarat semut ini sekarang ketika berhadapan dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, tentu saja dalam kegiatan ini saya ingin menyampaikan kepada diri kita sendiri, sebenarnya saya sangat tertarik sekali dengan program calon guru penggerak ini. Nah, masalah lulus-tak lulus itu urusan kesekian. Penting saya daftar. Gitu dulu. Jadi saya daftar dulu, Bapak. Nggak buat kata Ibu Tin, tapi-tapi-tapi saya kemudiankan. Kalau memang bisa saya selesaikan, Alhamdulillah. Kalau tidak, ya bukan urusan saya, gitu ya. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi ini dengan baik, gitu kan. Kemudian dari Ibu Tin tadi sudah dapat juga kita bagaimana cara mengatur waktu. Yang paling penting mengatur waktu. Beliau dengan emak-emak katanya dia tadi. Nah, ini kalah pula kita Bapak-bapak dengan Bapak-bapak dulu. Emak-emak saja dengan berbagai macam aktivitasnya masih bisa menyempatkan diri. Kemudian kalau umur mungkin beliau sudah di atas saya ada senior sikit. Muka saya lebih tua. Mungkin umur dia lebih tua. Tapi kalau muka saya lebih tua, umur saya lebih mudah dari beliau mungkin. Tapi motivasi beliau itu luar biasa bagi saya. Nah, salah satu manfaat ini kalau tujuan saya ingin ikut CGP ini, saya ingin mengambil manfaat dari seperti Ibu Tin itu katakan tadi, kita itu seorang yang belajar sepanjang hayat. Nah, dia itu tidak ada kendala bagi dia sebagai seorang orang yang sudah berumur untuk dia belajar kembali, belajar terus seperti itu. Nah, untuk menambah ilmu pengetahuan beliau. Nah, beliau sangat bagus sekali dalam mengatur waktunya. Nah, ini yang membuat saya terus termotivasi untuk ikut ini. Nah, tadi saya sudah buka bu, kebetulan saya kan di SMA. Kalau SMA, kebetulan apanya dia itu yang dukungan itu 9-12 bulan yang diunduh. Kalau kabupaten mungkin dia 6 bulan. Jadi tidak masalah itu, bu. Yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua, waktu mengisi itu saya tengok esay itu, kan ada karakternya, ada 5.000 karakter, ada 1.500 karakter dalam setiap pertanyaan itu. Yang ingin saya tanyakan, apakah karakter itu terpenuhi sebanyak itu? Atau boleh kita hanya di bawah itu? Saya juga mikir untuk 5.000 karakter itu banyak juga yang harus saya baca dulu referensi-referensi, sehingga saya bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, pertanyaan saya, seandainya saya tidak memenuhi sampai dengan 5.000 karakter itu, apakah mungkin menjadi kendala bagi saya untuk bisa lulus seleksi saja? Saya belum seleksi bahan ini, silahkan itu. Seperti itu, bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan menjawab dulu, Pak Badru. Atau langsung ke Buk Nur Haka. Langsung inilah, nanti lupa Pak Badru. Ya. Baik. Untuk esai... Emel? Ya, silahkan Pak Badru, Pak Icap, Pak Iwan, silahkan. Untuk yang esai tadi, Pak, menjawab esai itu memang ada beberapa pertanyaan terhitung berapa karakter yang dituntut. Dan karakter itu harus bisa kita penuhi. Itu minimal, boleh lebih. Jadi minimal, ketika karakter itu belum bisa kita penuhi, maka tidak bisa kita lanjut. Tidak bisa kita lanjut, tuh. Tidak bisa kita lanjut, next. Maka untuk antisipasi, supaya jaringan error, nanti kita sudah capai ketik, maka tadi kita kasih trik copy ke word. Jadi ketika error, bisa kita copy lagi. Nah, saya sudah sampaikan tadi, untuk memenuhi 5.000 karakter itu memang sulit, Pak. Sudah kita ceritakan, ayah kita, datuk kita, nenek kita, belum cukup juga lagi. Nah, maka caranya gimana kemarin? Maka saya copy paste lagi yang di atas-atas tuh, ini jahat nih, saya copy paste lagi, supaya cukup. Nah, begitu, Pak. Kawan lain lagi, ini spasinya banyak-banyak. Kalau spasinya banyak-banyak kan, tidak, ini. Jadi kalau saya, saya copy lagi ulang-ulang. Yang penting, ada poinnya, kata kawan saya yang asesor, tidak apa-apa kita copy paste, tapi ada poin yang sudah terjawab di situ. Kita pernah mengembangkan orang lain, kita pernah membuat sesuatu, sudah kita ceritakan di situ. Tapi belum cukup juga lagi. Ya, udahlah kita main copy paste saja lagi. Jadi seperti itu, Pak. Jadi memang harus tersenuhi minimal itu, Pak. Kalau tidak, nak bisa lanjut. Dan supaya tidak hilang, copy paste dulu ke Word, ke Microsoft Word, supaya nanti tidak lesu kita ketika hilang. Begitu, Pak. Okey, okey. Terima kasih, Pak. Minimal saya, Pak. Saya telah ikut Zoom ini, dapat juga jumpa teman saya lama, saya nampak itu. Yang lama kuliah, dari Kabupaten Mekalis, Ibu Meli Agustina, nampak saya wajahnya. Walaupun, maka akan memanfaatkan. Jadi CGP itu bukan hanya duitnya saja, ilmunya, silaturaminya, macam-macam. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Nurhas Lina, silakan. Ibu Rana Dewi masih angkat ya. Ibu Nurhas Lina, mau tanya apa, Bu? Hidupkan mic-nya, Bu. Hidupkan mic-nya. Iya, mic-nya, Bu. Silakan dihidupkan. Silakan, Bu. Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, Bapak-bapak dan Ibu-Ibu. Saya baru bergabung. Tunggu maaf, ya, Bu. Jadi, saya mau mengikut dari awal. Gimana, Bu? Cuman itu yang mau saya tanyakan. Saya baru bergabung, Bu. Oh, baru gabung di Zoom, ya, Bu, ya? Iya, iya. Jadi, saya mau dari awalnya tadi. Gimana, nanti saya bisa, Bu, ya? Oke. Bu Nur sudah masuk grup? Belum. Belum. Nomor saya ada di chat. Atau nanti, Pak Badrul, silakan ketik nomor Pak Badrul juga. Nanti minta gabungkan ke grup. Kita diskusi. Atau nanti, Jafri, boleh. Kalau dimasukkan, bisa, Bu. Bisa, Bu. Nanti di Jafri kami, Bu. Jafri kami. Iya, Jafri. Di kosong. Itu Pak Badrul lagi ketik nomor head. Kosong, lapan, 13, 65, 40. Karena kalau misalnya diulang lagi, kan ini nanti panjang ceritanya. Nanti di Jafri aja kami, Bu. Biar kami masukkan, Bu. Iya, Mas. Saya mau, gimana secara saya dari awal bisa nge-nge-nge. Aman, siap. Siap. Karena saya nggak bisa banyak yang banyak, sebenarnya banyak yang saya mau nyakan. Apa yang dari Nelda tadi memang inspirasi sekali gitu kan. Pak Badrul, Pak Aherullah tadi, yang dari sedih tinggi. Iya, jadi karena saya baru ikut, jadi saya akan nggak enak nanti. Saya mau belajar sendiri aja kan dari awalnya tadi. Iya, aman, aman. Iya, itu aja ya, Bu. Makasih banyak. Sama-sama. Langsung ini, Bu. Langsung dicatat sama Pak Badrul, Bu. Iya, silakan. Bapak-Ibu, yang lain ada lagi? Saya dari Kota Kampar Hulu, Bu. Wah, keren, keren. Satu tanah, tanah kelahiran. Iya, kelahiran Pak Badrul tuh, Bu. Oke, Bu Rana Dewi. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemal, sedikit Kemal. Oh iya, boleh, boleh. Untuk teman-teman, kan tadi ada yang nanya, kalau nggak ikut ini, ada pengaruhnya kekelulusan, itu tidak dijawab, Pak Emel, tidak. Jadi, untuk Bu Nur Haslina, ini sebetulnya hanya memfasilitasi kawan-kawan bagaimana mendaftar, bagaimana mengisi CV, bagaimana mengisi ESA yang gini saja, Bu. Jadi, berpada yang belum ada yang terlalu teknis yang kita bahas. Oh iya, iya. Iya, Pak Badrul. Salam kenal, Pak. Iya. Ustaz, ya. Selamat datang. Selamat datang, semuanya, teman-teman, salam kenal. Ibu Iis, itu satu daerah, Bu. Ayo, saling memotivasi, Bu. Biar ikut semuanya, dulu semuanya. Insya Allah, Amin. Iya, Bu. Cari teman-teman, Ibu di sini, Bu. Seperti Pak Herudin, dia baru dapat satu kawan, nanti ini lagi cari, lagi cari, kayaknya tuh kawan yang lain, Bu. Selamat datang juga, Bu. Iya. Oke, Bapak, Ibu. Sepertinya tidak ada lagi yang bertanya. Ini ada satu yang nanya, Bapak, beda CGP dengan PGP. PGP itu singkatan dari pendidikan guru penggerak, di mana di dalam itu ada kegiatan di pelan guru penggerak, yang ada fasilitator, ada pendamping, dan ada calon guru penggerak yang melakukan aktivitas PGP tersebut. Nah, oh Pak Sangajil pengen ini, pengen kayaknya ada tambahan kalimat-kalimat. Sudah, 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 bisa mengikuti sore ini. Laporan aja, Bu Melda, Bapak Dulu, Butir, semuanya. Kami yang CGP 5, Alhamdulillah sudah menyelesaikan. Simulasi mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi walaupun dengan segala kendala, Alhamdulillah bisa dilaksanakan. Kini saatnya untuk mempersiapkan untuk sesi simpel wawancara. Wawancara, mohon doanya dan mohon bimbingannya terus, mudah-mudahan bisa menyusul. Alhamdulillah. Itu aja alhamdulillah. Doakan juga, doakan juga nih Pak Sangaji, kawan-kawan angkatan, bisa lulus seleksi. Amin, amin, insyaAllah. Jadi, kawan-kawan untuk diketahui, Pak Sangaji ini adalah CGP angkatan 5 yang daerah sasarannya 7 kabupaten sebelum bisa. Beliau sudah lulus seleksi tahap 1, Bapak Ibu. Karena terlambat masuk, jadinya nggak bisa berbagi tadi itu, Pak. Tapi mungkin, Pak Sangaji, ada yang mau disampaikan sedikit tips sama trik lulus seleksi tahap 1. Sudah lengkap tadi semua. Cuma paling tadi, nambahkan atau menggarisbawahi, kalau bahasa agamanya, in ah santum, ah santum liantus ikut. In ah santum, bawah ademikian. Jadi, kalau kita berbuat kebaikan, insyaAllah, baliknya pasti. Kita yakin itu balik kepada diri kita sendiri. Maka, nggak usah lihat dananya di sebalik ini, atau ada peluang PMSK, atau tidak. Kita yakin. Dan insyaAllah dari pengalaman kita, kita, apalagi di pendidikan ini, Ibu ya, teman-teman, komunikasi dengan teman-teman, insyaAllah itu, kita sangat merasakan bahwa kebaikan itu, ilmu itu, insyaAllah mengalir, bukan hanya di dunia, mungkin sampai ada. Mungkin itu aja, Bu. Mohon maaf, Bu, kalau sepertinya menambahkan. Iya, nggak apa-apa, Pak Sanghaji. Terima kasih, Pak Sanghaji. Mungkin teman-teman dari yang tujuh kabupaten, mungkin menunggu juga sesi coaching delapan untuk kami. Persambahan barangkali untuk menghadapi wawancara itu aja. Oh iya, terima kasih, Pak Sanghaji. Selamat sekses, selamat sehat-sehat buat semua kita semua. Iya, ditunggu undangan bintang tamu selanjutnya, untuk coaching selanjutnya, Pak. Amin, amin, insyaAllah. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak Sanghaji. Ini ibu-ibu yang angkat tangan, Bu Nur Haslina, Bu Ratna Dewi ini, angkat tangannya karena lupa menurunkan tangan, atau bagaimana ya? Iya, iya, lo ibu. Oh iya, mau nanya, masih nanya ya, Bu Ratna ya? Iya. Silakan, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Iya, Waalaikumsalam. Selamat sore, Ibu Emelda. Saya, Ibu Rana Dewi, tapi bukan Ratna Dewi yang pagi, ya, Bu. Beda, baik-baik. Oh iya, Bu. Terima kasih, Ibu, atas waktunya. Begini, Bu, saya kemarin kan udah daftar, ini, itu, CGP angkatan enam ini. Terus, saya lihat di situ, kemarin mungkin saya keliru, saya lihat tanggal 18 Januari ini terakhir. Kemudian, saya sebelum adanya Zoom ini, saya udah coba-coba isi juga esenya itu. Nah, kemudian, yang udah saya isi itu kan udah saya simpan. Yang mau saya tanyakan, ini setelah saya mendengar huraian-huraian dari Bapak, Ibu, semua, mungkin saya, mungkin ada beberapa yang mau saya tambahkan, mungkin di jawaban yang saya sudah isi itu, yang pertanyaan saya itu, apa bisa dirubah lagi, atau gimana gitu, Bu? Oke, Bu, terima kasih, itu saja. Baik, Bapak, Ibu, saya bantu jawab, Bu Emelda lagi izin gantian. Dicoba saja, Bu, saya rasa, karena waktunya masih sampai tanggal 18 Februari, mudah-mudahan bisa diganti. Karena tadi saya bertanya sama teman saya yang angkatan kelima kemarin, katanya itu bisa sebelum submit. Selagi kita belum submit, masih bisa di-edit-edit, itu jawaban kita. Walaupun sudah disimpan gitu ya, Bu, ya? Iya, walaupun sudah disimpan. Tapi kan kita belum submit yang paling bawah, kan? Ada yang paling bawah itu submit. Nah, itu saja ditahan dulu. Tapi kalau sudah submit, mungkin nggak bisa, ya? Tapi atau mungkin bisa juga, saya nggak tahu juga ini. Nggak tahu. Tapi katanya, ya, kalau kita sudah tutup pun masih apa? Masih belum submit, masih bisa, katanya. Jangan-jangan sudah submit pun masih bisa di-edit. Karena kemarin itu yang angkatan kelima, ada data yang kurang, itu masih diminta. Berarti kan masih bisa kita perbeki. Gitu, Bapak dan Ibu. Iya, betul, Wutin. Dari yang kami angkatan lima kemarin, selagi masih dalam waktu yang memungkinkan, masih bisa di-edit, masih bisa ditambahkan, nanti mau diganti, masih bisa. Oh, iya. Terima kasih, Pak. Kalau yang agak teman, ya, gitu. Ya, sama lah, saya rasa, ya, Pak. Angkatan kami apa? Dua setengah jam itu harus selesai semuanya. Itu angkatan coba-coba, itu berarti. Kalau angkatan lima, kan ada tambahan waktu kemarin itu. Ada tambahan waktu. Kalau nggak salah, kemarin. Ya, ya, ya. Oke, Bapak, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah sangat terbantu dengan jawaban Bapak, Ibu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada lagi, mungkin kita tutup, Bapak dan Ibu, ya. Karena kalau bicara puas-puasnya, nanti nggak ada puas-puasnya, gitu. Malah nggak menantang kita untuk membuat sesi berikutnya. Tapi kalau nggak selesai, kan, oh, sambungannya bagaimana, ya, gitu. Kayak langgan putus, kan. Ada yang gantung, kita kan tertarik nonton berikutnya. Tapi kalau tuntas semua, ya, sudah selesai lah berarti sampai di sini. Bagaimana kalau kita tutup saja acara ini? Buk Tri dan Pak Khairuddin masih angkat tangan di sini? Apa lupa menurunkan? Buk Tri, tutup aja. Ya, tutup aja. Pak Badrul, saya serahkan ke Pak Badrul lah. Nanti Pak Badrul ini sesi penutup ini. Saya serahkan ke Pak Badrul untuk menutup. Pak Badrul? Halo, Pak Badrul? Oh, Buk Tri masih nanya. Bagaimana Bapak dan Ibu, kita kasih kesempatan? Ya, silakan, Bu. Sebentar saja ya, Bu. Kalau dapat jam berapa hari lagi kita tutup. Silakan, Buk Tri. Baik, terima kasih, Buk Tin. Saya perkenangan diri dulu. Saya Tridumah Ilvasi Torus dari SMP Kasuban Kapung, Kabupaten Kampar. Sedikit saya mau bercerita. Saya pernah mendaftar di CGP Angkatan 3. Kondisi saya kemarin baru melahirkan dan saya memang tidak dapat motivasi seperti ini. Jadi, saya ragu. Jadi, kemarin itu tahap 1 saya selesaikan, tetapi tidak lulus ke tahap 2-nya. Nah, kan itu saya sudah kan memiliki CV dan surat rekomendasi. Dan saya kan sudah mendaftar di CGP Angkatan 6 ini. Apakah saya buat kembali CV dan rekomendasinya yang baru atau saya pakai yang lama saja? Bagaimana menurut Ibu? Terima kasih, Bu. Kembali kasih, Bu. Kalau menurut saya, Bu, buat yang baru saja. Tapi, berita baiknya. Ya, karena berita baiknya teman saya yang tidak lulus di CGP Angkatan 1, lalu ikut lagi di CGP Angkatan 4, beliau lulus. Lulus dan sekarang pun insya Allah akan jadi GP. C-nya sudah lepas di tutor lagi. Jadi, semangat, Ibu. Diganti saja, karena kita kan sudah angkatannya kemarin. Kita angkatannya sekarang. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Semangat, Ibu. Terima kasih. Pak Badrul, bisa ditutup, Pak Badrul? Oke, Bapak, Ibu semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai dengan jam segini masih ada 78 partisipan. Mudah-mudahan niat baik kita diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Jaga hati terus untuk komitmen memperbaiki diri. Kita tutup dengan lapas Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan di lain. Berjumpa lagi. Alhamdulillahirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau berfoto, mungkin bisa hidupkan kamera. Nanti saya kirim ke grup. Iya, foto, Bu. Milia, dia. Hidupkan kameranya. Nanti saya kirim ke grup. Milia, Gustina. Apa kabur, Kai? Alhamdulillah sehat. Warahmatullahi sehat, ya? Iya. Teman aja, ya? Yang tidak berat, mungkin hidupkan kameranya. Kita screenshot wajah-wajah kita ini. Oke, Bu. Siap, siap, siap. Siap. Kita mulai. Ini ada tiga layar, nih. Saya coba, ya. Dari Pak Syafruddin. Bu Sri Jawari kameranya. Bu Sri Santi. Saya screenshot, ya. Satu. Layar kedua, sekarang. Pasal sejum terbaiknya. Satu, dua, tiga, Cis. Layar ketiga. Satu, dua, tiga, Cis. Oke, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Kai. Dadah, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.